Long Deming memiliki tampilan yang tidak sedap dipandang ini, karena bibirnya bergetar. Long Deming mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya lagi setelah melihat keintiman Feng Yun dan Zheng Meili. Ini terlalu menjengkelkan. Nak, siapa kamu? Long Deming memelototi Feng Yun bertanya dengan dingin. Feng Yun, dia menduduki peringkat pertama di puncak luar, memiliki bakat laten tingkat ke-6. Bagaimana dia bisa bertahan ketika seseorang secara terbuka mengambil miliknya darinya? Feng Yun menjawab dengan acuh tak acuh, Feng Yun. Tatapan sengit muncul di mata Long Deming dan berkata, lepaskan tanganmu. Feng Yun mengabaikannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kenapa? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita sudah dekat? Feng Yun tidak peduli dengan keduanya, dia hanya melakukan ini untuk bersenang-senang. Bahkan jika Long Deming adalah penggarap rilem inti emas, dia bisa mengalahkannya. Selama Deming melakukan langkah pertamanya, Feng Yun akan memberinya pelajaran. Aku tidak akan mengulangi diriku sendiri, lepaskan tanganmu darinya. Long Deming mengangkat suaranya saat rohki keluar dari tubuhnya. Long Deming tidak peduli dengan sikapnya lagi. Di dunia ini, sikap itu penting tetapi tinju seseorang membawa lebih banyak bobot. Long Deming, Feng Yun adalah temanku dan aku menyarankanmu untuk pergi sekarang. Fatirong berkata dengan nada dingin. Su Rong, seru Long Deming sambil menatap Fatirong. Wajahnya berubah jelek setelah melihat Fatirong. Di murid tahun baru, empat murid memiliki bakat laten tingkat atas. Kecuali Feng Yun yang berasal dari kota kecil, tiga orang lainnya memiliki latar belakang yang tangguh. Fatirong sudah terkenal di puncak luar. Fatirong memiliki bakat laten tingkat ke-6. Dia sangat dihargai oleh klan Su. Long Deming memandang Fatirong dan berkata, Su Rong, apakah kamu yakin ingin terlibat dalam hal ini? Long Deming juga berasal dari dinasti Blasingsun, tetapi klannya tidak cukup kuat untuk melawan klan Su. Itu benar, Feng Yun adalah temanku. Su Rong tidak menunjukkan sedikitpun keraguan dan berkata, Nak, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi di belakang orang lain. Long Deming mengendalikan amarahnya, dan dia memandang mereka berdua Feng Yun dan Zheng Meili sebagai kecemburuan yang membara di matanya. Long Deming menatap tajam ke arah Feng Yun dan meninggalkan tempat itu. Pengecut, Zheng Meili berkata pelan, dia berpikir bahwa Long Deming akan memberi Feng Yun pelajaran, tetapi tindakannya mengecewakannya. Setelah Long Deming pergi, Zheng Meili juga menjauh dari Feng Yun dengan tergesa-gesa, memberi Feng Yun tatapan penuh kebencian, dia juga meninggalkan daerah itu. Cahaya beracun muncul di matanya, saat dia memikirkan tindakan Feng Yun terhadapnya. Feng Yun hanya terkekeh sambil melihat ke belakang Zheng Meili. Kakak Feng, kamu benar-benar memiliki pesona untuk menarik wanita cantik. Fatirong menunjukkan seringai cabul di wajahnya dan berkata, Apa yang bisa ku katakan? Aku sangat tampan. Feng Yun mengangkat bahu dan berkata, Orang cabul, pada saat ini, suara manis lainnya muncul, saat Su Rou muncul dalam pandangan kelompok Feng Yun. Dia melihat semua tindakan Feng Yun saat dia melakukan hal-hal yang kurang ajar kepada Zheng Meili di siang hari bolong. Su kecil, kenapa kamu mengutukku? Aku bukan orang yang pergi kepadanya, dia yang datang kepadaku. Ketika Feng Yun melihatnya adalah Su Rou, dia memasang wajah polos dan berkata, Fatirong dan Ding Sun memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka ketika keduanya menatap Su Rou. Kecantikan Su Rou tidak lebih rendah dari Zheng Meili. Dia memiliki sosok yang anggun, karena tubuhnya sedikit kurus, tetapi itu telah menambah pesona lain pada kecantikannya. Huff, Su Rou mendengus manis. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Feng Yun bertanya. Tuan meminta saya untuk datang, dia mengundang Anda, ayo pergi. Su Rou mengatakan tujuannya datang ke Feng Yun dan mulai berjalan. Saudara Feng, Anda adalah seorang pembunuh wanita. Fatirong menunjukkan tamap sementara senyum mesum di wajahnya. Feng Yun tersenyum kecut ke arah Fatirong dan Ding Sun karena mereka telah salah memahami situasi tentang Su Rou. Dia tidak memiliki hubungan intim dengan Su Rou. Feng Yun dan Su Rou berjalan menuju senjata. Su Rou tidak berbicara sepatah kata pun, Feng Yun juga tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kabarmu, Zheng Meili? Pada saat ini, Su Rou tiba-tiba berkata, Entahlah, hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya. Aku bahkan belum mendengar namanya sampai 30 menit yang lalu. Kata Feng Yun, apa, lalu kenapa kamu melakukan itu? Su Rou berkata, wajahnya sedikit merah saat dia berbicara. Bukan apa-apa, dia ingin menggunakanku sebagai tameng. Aku hanya memanfaatkannya sedikit. Feng Yun berkata sambil menjelaskan padanya, Haha, jadi Rou tiba-tiba tertawa keras setelah mendengar Feng Yun. Penyihir itu, dia pantas mendapatkannya. Su Rou berkata dalam hatinya, dengan suasana hati yang bahagia. Dia dan Zheng Meili keduanya adalah kecantikan teratas di puncak luar, Tetapi Zheng Meili telah mengumpulkan lebih banyak perhatian karena sosoknya yang menarik, Su Rou secara alami iri padanya. Feng Yun dan Su Rou pergi ke aolah senjata sambil berbicara dan tertawa. Weapon Hallmaster dan Feng Yun sekali lagi mulai mendiskusikan pemurnian senjata. Meskipun Feng Yun memiliki pengetahuan yang luas tentang pengurnian senjata, dia tidak memiliki banyak pengalaman diri. Dalam senjata, Feng Yun menyempurnakan banyak senjata peringkat roh kelas puncak, Tetapi wajahnya masih memiliki ekspresi kecewa, dia belum bisa memperbaiki senjata peringkat bumi. Jangan kecewa, kamu adalah penyuling senjata muda paling berbakat yang pernah saya temui. Untuk memperbaiki senjata peringkat bumi, seseorang membutuhkan setidaknya budidaya rilem inti emas. Weapon Hallmaster menghibur Feng Yun. Feng Yun menganggukkan kepalanya, ketika Feng Yun datang ke rumah guanya, hari sudah sore karena matahari sudah tenggelam di cakrawala. Feng Yun memasuki rumah gua dan mulai berkultivasi. Pada tengah malam, sosok licik muncul, bergegas menuju rumah gua Feng Yun. Gerakan sosok licik itu sangat ringan dengan menciptakan suara apapun, itu memasuki rumah gua Feng Yun. Anda berani mengambil keuntungan dari saya, mari kita lihat bagaimana akan memberi Anda pelajaran hari ini. Sosok licik itu bergumam dengan suara lembut. Itu tidak lain adalah Zheng Meili. Tapi baru saja dia akan bergerak, sosok lain muncul di gua, tetapi itu tidak menyembunyikan jejak. Ketika dia melihat wajah pria itu, dia tercengang, dia adalah Nifu Chen. Nifu Chen menduduki peringkat kelima di puncak luar dan merupakan salah satu bawahan Long Deming. Bukan sembarang pengikut biasa, tetapi salah satu ahli. Bra, kamu seharusnya tidak menyinggung Long Deming. Long Deming berkata karena perhatian penuhnya tertuju pada Feng Yun, dia tidak merasakan Zheng Meili yang bersembunyi di balik bayangan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Feng Yun yang sedang duduk dalam posisi lotus di tempat tidur. Meskipun saat itu tengah malam, ada pemandangan yang terlihat di dalam gua karena cahaya redup samar yang dipancarkan oleh batu-batu bercahaya. Mata Zheng Meili berkilauan ketika dia melihat Nifu Chen di rumah gua Feng Yun, menurut kepribadian arogan Long Deming, dia bisa menebak Long Deming telah mengirim Nifu Chen ke sini untuk membalas dendam. Oh, Anda adalah salah satu anjingnya, Feng Yun berkata, dengan nada mengejek sambil membuka matanya, kamu tidak memiliki kualifikasi. Minta tuanmu untuk datang, mungkin dia akan lebih cocok untuk bertarung denganku. Aku, Nifu Chen, cukup untuk menjagamu. Nifu Chen bergegas menuju Feng Yun dengan kekuatan penuh. Bodoh, Feng Yun berkata sambil meninju ke depan. Peng, ketika tinju mereka bertemu satu sama lain, Nifu Chen mundur puluhan langkah dan tinjunya berlumuran darah segar, bahkan tulangnya patah oleh pukulan Feng Yun. Hem, sedikit lebih kuat dari rata-rata. Feng Yun berpikir dalam benaknya, dia menggunakan setengah dari miliknya sekarang untuk melakukan serangan balik. Jika dia menggunakan setengah kekuatannya di dunia luar, itu sudah cukup untuk membunuh penggarap rilem inti emas rata-rata. Sementara Nifu Chen memiliki puncak yayasan pendirian rilem budidaya, tetapi mampu berdiri setelah mengambil salah satu pukulannya tanpa mati atau lumpuh. Nifu Chen menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakitnya. Dia merasakan tulang-tulang di tinjunya remuk. Dia masih tidak percaya saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Nifu Chen sambil linglung. Nifu Chen telah berada di puncak luar selama hampir tiga tahun, dia mengolah tubuh tempat tujuh bintang ke tingkat kelima, bahkan Long Deming tidak bisa mengalahkannya satu pukulan pun. Bagaimana ini mungkin? Pada saat yang tepat ketika Feng Yun meninju, jantung Zheng Meili bergetar sedikit. Dia tidak menyangka hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Kekuatan Nifu Chen sedikit lebih rendah dari miliknya. Mengalahkan Nifu Chen dalam satu pukulan berarti dia akan dikalahkan dalam satu pukulan juga. Kuda hitam, Zheng Meili berpikir sendiri setelah menyaksikan kekuatan Feng Yun. Feng Yun sekali lagi meninju dada Nifu Chen. Dengan darah segar menyembur keluar, Nifu Chen terbang mundur keluar dari gua. Tiga suara renyah dan renyah terdengar dari dadanya, itu jelas tiga tulang rusuknya patah. Zheng Meili juga ketakutan, dia berlari keluar dari rumah gua. Tetapi pada saat ini sebuah bayangan menghalangi jalannya. Saudari Meili, apakah Anda datang ke sini untuk bertemu dengan adik laki-laki Anda? Feng Yun terkekeh dan berkata. Selanjutnya, Feng Yun mendorongnya ke dinding sambil menekan tubuhnya ke arahnya. Pada jarak dekat ini, aroma samar Zheng Meili melayang di hidungnya. Hidung Feng Yun hampir menyentuh hidungnya. Zheng Meili mencoba melawan, tetapi ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Roh Qi internalnya diblokir oleh kekuatan eksternal, bisa berputar di tubuhnya. Tanpa roh internal Qi, dia tidak sedikit lebih kuat dari manusia fana manapun. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan berteriak keras. Zheng Meili berkata dengan suara gemetar saat dia takut pada Feng Yun. Dia menatap Feng Yun saat dia melihat iblis itu. Oh, lalu apa yang akan kamu ceritakan kepada orang lain? Apa yang kamu lakukan di rumah gua saya di tengah malam? Feng Yun menyeringai dan berkata. Dia membelai pantatnya dan menatapnya dengan ekspresi cabul. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Zheng Meili berkata dengan panik. Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja menghukumu. Feng Yun mengangkat dagu Zheng Meili, lalu berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Petik 2, petik 2. Kamu berani? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Zheng Meili menunjukkan kekuatan saat lemah di dalam. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Feng Yun membalikkan tubuhnya. Melihat garis pantat bulat sempurna ini, Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memukulnya. Tidak, jangan. Zeng Meili sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Dan seiring dengan suara, Pak, perasaan lembut dan juga elastis di tangannya membuatnya sulit untuk menahan diri. Tak lama kemudian, dia kembali. Memukul beberapa kali. Dan dengan suara, Pak-Papak, daging pantat Zheng Meili seolah-olah diguncang ombak. Feng Yun, tolong biarkan aku. Zheng Meili berkata dengan lemah. Matanya menjadi basah saat tetesan air mata mulai jatuh dari sudut matanya. Jika Anda mengganggu saya lagi maka saya tidak akan menunjukkan marci. Melihat air matanya jatuh dari matanya, Feng Yun berkata, sebelum memukulnya untuk terakhir kalinya. Dia melepaskan Zheng Meili dan melepaskan ikatan spirit kinya. Feng Yun terkejut dan tersenyum masam. Kenapa wanita ini mulai menangis? Ini membuat saya merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang sangat serius. Terlebih lagi, masalah ini jelas salahnya. Tapi tetap saja, sepertinya hukuman itu terlalu berat untuk seorang gadis yang belum menikah. Tapi sekali lagi mengingat sikap Zheng Meili yang tidak masuk akal menggunakan dia sebagai tameng. Dia segera menyingkirkan simpati kecil yang lahir di hatinya. Ini adalah dia menuai apa yang dia tabur. Semua orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, dan wanita cantik juga tidak terkecuali. Tunggu saja, suatu hari, aku akan membuatmu menyesal telah mempermalukanku. Zheng Meili segera menyeka air matanya dan lari keluar dari gua, hatinya dengan kebencian saat dia berkata dalam pikirannya. Setelah kembali ke rumah kayunya, Zheng Meili mulai berkultivasi tanpa jeda untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa membalas dendam pada Feng Yun. Titik Selama beberapa hari ke depan, Feng Yun berlatih teknik pedang hujan meteor. Setelah tujuh hari, ia berhasil mengolah teknik pedang hujan meteor ke tahap ke-6. Saat ini kekuatan meteor hujan sudah cukup untuk bisa menembus tanah kelas rendah peringkat baju zirah. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap, dan sudah waktunya untuk turnamen sekte luar. Turnamen ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah balapan dan bagian kedua adalah pertandingan peringkat. Semua murid sekte luar di atas tingkat menengah Foundation Establishment Realm menuju ke Divine Wind Mountain Rang. Pegunungan Divine Wind memiliki banyak puncak gunung. Mystic Heaven Peak didirikan di puncak gunung tertinggi dan terbesar. Dan beberapa puncak gunung di sekitarnya dirancang untuk melatih para murid. Pada saat itu, Feng Yun dan murid puncak luar datang di depan puncak gunung kecil yang disebut gunung jejak. Monster Beast di sini sudah diperiksa oleh para tetua dari Mystic Heaven Peak, binatang roh apapun dari rilem inti emas tahap menengah atau di atasnya yang sudah dibunuh oleh para tetua. Jumlah binatang roh tahap awal dari rilem inti emas juga sangat rendah dapat dihitung dengan jari tangan. Mereka ditinggalkan di sini untuk meningkatkan kesulitan percobaan. 20 orang pertama yang mencapai puncak gunung kemudian akan memiliki kesempatan untuk bersaing dalam pertandingan peringkat. Di depan mereka adalah tetua agung dari puncak terluar. Berbicara dengan suara keras, saat mendaki gunung percobaan, tidak ada aturan kecuali larangan membunuh. Hanya 20 orang pertama yang membuka hutan yang mendapat kesempatan untuk bersaing di pertandingan peringkat, semua yang lain dieliminasi. Pengingat peringatan untuk kalian semua, puncak gunung percobaan sangat besar dan sekte membiarkan 100 lebih spesies binatang roh tingkat dasar. Beberapa dari binatang buas ini memiliki alam inti emas tahap awal dan sangat berbahaya. Beberapa dari kalian mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup dan mati di hutan. Persiapkan dirimu. Dia sebenarnya hanya mencoba menakut-nakuti para peserta. Hanya untuk tujuan pencegahan, selain 2000 lebih peserta, lusinan sesepuh puncak luar, dan lebih dari 100 diaken puncak luar juga bergabung. Tapi tentu saja, selama setiap turnamen murid sekte luar, kematian adalah kejadian biasa. Karena kecelakaan pasti, akan terjadi dan sekte hanya bisa berbuat banyak untuk menguranginya. Baiklah, semuanya mulai mendaki puncak gunung percobaan sekarang, yang lebih tua memerintahkan. Mendengar itu, 2000 ditambah murid sekte luar berenang ke hutan seperti ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya, mulai mendaki puncak gunung percobaan. Penatua Siao, turnamen sekte luar kali ini tampaknya memiliki beberapa benih yang cukup bagus. Seorang penatua menarik kembali pandangannya dan berbalik ke arah penatua Siao luar. Penatua Siao mengangguk. Di dalam gunung jejak, pohon-pohon kuno memenuhi seluruh gunung. Ketika 2000 lebih murid memasuki hutan, tidak ada lagi suara atau gerakan yang dapat dideteksi. Seolah-olah mereka tidak memiliki harapan untuk kembali. Sip, sip. Di dalam hutan yang gelap ada banyak bayangan yang melintas di antara pepohonan. Ada yang cepat, ada yang sedikit lebih lambat. Feng Yun berlari dengan kecepatan penuh. Dia bersyukur dia mengolah teknik tubuh Giyok Ekstrim. Daya tahannya meningkat berkali-kali lipat. Meskipun sebagian besar murid dari puncak luar mengolah teknik penempaan tubuh, mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengolah satu tingkat teknik penempaan tubuh. Sementara Feng Yun berhasil mengembangkan empat tingkat sekaligus. Terlebih lagi, teknik ekstrim Jade adalah seni tempering tubuh yang paling sulit dan kuat dari Mystic Heaven Peak. Hu, saat Feng Yun sedang berlari, tiba-tiba, seekor ular piton bermotif biru yang setebal paha melintas ke arah Feng Yun. Binatang rana pendirian yayasan tahap akhir, piton berpola biru. Dengan kepalan tangan kanannya terangkat, Feng Yun menyerang lebih dulu ke kepala piton berpola biru. Buyuran, dengan darah langsung menyembur, piton berpola biru menjadi piton tanpa kepala. Saat Feng Yun berlari selama berjam-jam, apapun yang mencoba menghalangi jalannya dihancurkan dalam hitungan detik oleh pukulan Feng Yun. Gunung itu besar, minimal tiga hari diperlukan untuk mencapai puncak bahkan Feng Yun berlari dengan sekuat tenaga. Feng Yun tidak terburu-buru tetapi malah beristirahat, memakan pil pemulihan roh untuk memulihkan ki internalnya yang telah habis. Ketika malam turun, para murid puncak luar mendirikan kemah untuk beristirahat, sementara beberapa dari mereka masih mendaki tanpa istirahat, tetapi segera mereka harus beristirahat sebentar juga. Tidak ada yang bisa terburu-buru selama tiga hari tanpa tidur atau istirahat. Jadi, ketika tiba waktunya untuk beristirahat, yang terbaik adalah beristirahat dan membiarkan diri Anda mempertahankan kondisi tubuh pada tingkat tertinggi. Beristirahat selama satu jam, Feng Yun melanjutkan jalannya. Saat dia akan berlari, sekelompok seratus orang mengepung Feng Yun. Pemimpin geng itu adalah Nifu Chen. Nifu Chen berbicara, Feng Yun, aku tahu kamu adalah yang terkuat di antara kita semua di sini dan akan dikalahkan dalam satu gerakan olehmu. Tapi dengan kekuatan seratus, kamu tidak akan bisa melewatinya bahkan jika kamu seorang dewa. Feng Yun berdiri di dahan beberapa meter dari tanah, dengan mata memandang rendah mereka dan dengan jijik, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan sekelompok orang lemah Anda akan dapat menghentikan saya? Menyelesaikan kalimatnya, Feng Yun berlari ke murid terdekat, dalam sekejap mata empat murid luar jatuh ke tanah setelah terkena pukulan Feng Yun. Mereka semua telah menerima luka serius, Feng Yun tidak bisa membunuh di puncak surga mistik. Karena kalian semua memutuskan untuk melawanku, maka lebih baik bersiaplah untuk konsekuensinya. Feng Yun terlalu cepat, dimanapun ada musuh, dia akan menyerang mereka. Adegan yang luar biasa terurai saat geng yang seperti pasang surut benar-benar tidak dapat menghentikan Feng Yun. Masing-masing dari mereka terlempar ke samping atau terbang menjauh, darah berceceran di mana-mana dan tulang patah. Dengan setiap lokasi yang diatuju, orang-orang terlempar, dan darah berceceran di mana-mana. Segera, setengah dari murid berbaring di tanah sementara kaki setengah lainnya gemetar dan memiliki wajah pucat melihat pemandangan berdarah. Terlalu menakutkan. Sial, dia monster. Persetan, aku tidak akan dipukuli di sini. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Murid itu berteriak ketakutan sambil menatap Feng Yun. Uluhan murid melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Serang dia bersama-sama dengan Nifu Chen sebagai pemimpin utama, lusinan murid luar bekerja sama untuk melancarkan serangan ke Feng Yun. Berbagai jenis teknik pedang diluncurkan pada saat yang sama membentuk jaring yang tak terhindarkan. Penyah, sebuah roh api kekerasan kaki meledak dari tubuh Feng Yun saat Feng Yun meluncurkan serangannya dengan teknik pedang hujan meteor. Puff, 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 semua lusinan murid luar dipaksa kembali meludahkan darah dan ekspresi dipenuhi ketakutan. Hanya dalam satu serangan Feng Yun, semua teknik pedang mereka hancur. Begitu banyak, serangan gabungan dari lusinan Peak Stage of Foundation Establishment Realm yang menggunakan teknik pedang peringkat bumi, bahkan seorang kultifator rilem inti emas tahap awal dapat menahan lebih sedikit kerusakan dalam satu serangan. Setelah Feng Yun meninggalkan tempat itu, tidak ada untungnya setelah mengalahkan orang-orang lemah ini. Setelah Feng Yun pergi, sebuah bayangan muncul di udara, melihat keadaan tragis para murid. Sungguh orang yang menakutkan, Penatua Xiao berkata dengan suara rendah. Dia dipanggil Feng Yun, tidak hanya memiliki kekuatan tempur tirani, tetapi dia juga ahli dalam pemurnian senjata, bahkan Weapon Hallmaster sangat memujinya. Penatua lain muncul di samping Penatua Xiao dan berkata, Itu Penatua Li, apakah kamu melihat ada yang aneh di tubuh Feng Yun? Kata Penatua Li, dia mengambil teknik tubuh giyok ekstrim kurang dari dua bulan tetapi sudah berkultifasi ke lapisan keempat. Dan yang paling mencengangkan adalah ketika dia menggunakan teknik pedang hujan meteor, itu berisi jejak maksud pedang. Apa? Penatua Xiao terkejut, bagaimana dia melakukannya? Memahami niat pedang di Yayasan Pendirian Rilem, mengolah empat tingkat teknik tubuh giyok ekstrim dalam waktu kurang dari dua bulan. Dia setara dengan Swat Maniak di tahun-tahunnya. Kata Penatua Xiao, Swat Maniak adalah seorang jenius top dari Mystic Heaven Peak, murid batin termuda dari Mystic Heaven Peak. Dia baru-baru ini menjadi murid inti dari puncak surga mistik pada usia 21 tahun. Ada kemungkinan besar dia bisa menjadi pemimpin puncak surga mistik berikutnya. Saat Feng Yun masih berlari di hutan yang gelap, telinganya menangkap suara yang bukan miliknya. Menabrak, semak di samping terbelah saat binatang roh merah darah yang luar biasa ganas melesat keluar. Itu adalah panter bertulang darah. Binatang alam inti emas, pikir Feng Yun. Bloodborne Leopard of Gold Core Realm memiliki kecepatan kelas atas di Spirit Beast. Pertahanan fisiknya juga sangat tangguh. Mengaum, panter bertulang darah yang bermutasi melengkungkan punggungnya dan tiba-tiba meluncurkan dirinya ke Feng Yun. Feng Yun memiringkan tubuhnya dan nyaris menghindari serangan panter bertulang darah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Ini dapat secara sederhana didefinisikan sebagai kecelakaan. Dan kecelakaan biasanya mengakibatkan kematian. Dengan serangan pertamanya yang tidak mengenai sasarannya, Bloodborne panter memutar kaki depannya dan mengayunkan ekornya yang panjang seperti tongkat ke arah Feng Yun. Melihat ekor yang datang, Feng Yun meninju ekor panter bertulang darah. Setelah bentrokan, Feng Yun mundur. Satu langkah tetapi ekor panter pecah. Hujan meteor. Pedang pembunuh surgawi muncul di tangan kanan Feng Yun. Feng Yun mengayunkan pedang pembunuh surgawi di leher panter tulang darah. Tidak memberikan kesempatan untuk menghindari serangan itu, pedang itu berubah menjadi meteor, menusuk leher panter bertulang darah. Pedang pembunuh surgawi bertengger di leher panter, menyedot kekuatan hidupnya secara instan. Menarik keluar pedang, panter bertulang darah jatuh ke tanah seperti boneka kain tak bernyawa, tidak lagi memancarkan kehadiran ki. Feng Yun melemparkan api iblis ke mayat panter tulang darah, membakarnya menjadi abu. Jika seseorang memeriksa mayat blood bone panter, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menemukan anomali pedang pembunuh surgawi. Mengiris panter bertulang darah yang bermutasi, Feng Yun melakukan pencarian menyeluruh dan menemukan kristal merah. Meskipun saya tidak kekurangan batu roh, saya masih membutuhkan lebih banyak poin kontribusi. The Beast Core dari Gold Core Realm Spirit Beast tahap awal dapat ditukar dengan 2.000 di Mystic Heaven Peak. Menyeka darah pada inti bis, Feng Yun kemudian meletakkannya di dalam cincin luar angkasanya. Berlari dengan kecepatan penuh, Feng Yun berada di garis depan, di jalannya dua binatang roh inti emas muncul tetapi menemui nasib yang sama dengan panter bertulang darah. Di dalam hutan yang gelap, Feng Yun memantul seperti bintang yang terang. Langkahnya telah tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Dua hari berikutnya, Feng Yun tidak menemui masalah dan mencapai puncak. Di puncak, sudah ada dua orang yang menunggu. Tanpa kejutan, mereka adalah Penatua Li dan Penatua Xiao. Melihat Feng Yun, kedua tetua menganggup dengan tatapan puas. Feng Yun, tidak buruk, kata Penatua Li. Setelah dua jam, dua sosok muncul, bergegas ke tempat pertama. Ada Cao Ming Li dan Qian Dai Yu, akhirnya Cao Ming Li yang menang. Qian Dai Yu, aku sudah memberitahumu bahwa tempat pertama adalah milikku, Cao Ming Li. Cao Ming Li tertawa arogan sambil menatap Qian Dai Yu. Qian Dai Yu tidak menjawab karena wajahnya dingin seperti biasanya. Namun ekspresi senang itu langsung hilang saat ia menyadari sudah ada beberapa yang sudah sampai di puncak. Sial, bagaimana aku bisa menjadi yang kedua? Dia pasti lebih beruntung dan tidak bertemu binatang roh di sepanjang jalan. Cao Ming Li dengan cepat menentukan bagaimana Feng Yun bisa berada di depannya. Melewati Feng Yun, Cao Ming Li mendengus dengan tatapan menghina. Melihat Feng Yun, Qian Dai Yu juga merasa heran setelah melihat Feng Yun tetapi hanya memberikan pandangan biasa dan tidak mengatakan apa-apa. Feng Yun balas menatapnya dan memberikan persetujuan di dalam hatinya. Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu dari empat peri dari puncak surga mistik. Qian Dai Yu bukan hanya kecantikan mutlak, bahkan bakat dan kekuatannya juga kelas atas. Satu jam kemudian, Long Deming tiba. Tetapi ketika dia melihat Li Fu Chen, wajahnya benar-benar berubah. Dia terkejut, dia mengirim seratus orang untuk memblokir Feng Yun, tetapi Feng Yun masih bisa memenangkan tiga tempat teratas. Ini pasti beruntung, tidak bisa bertemu dengan kelompok Nifu Chen. Long Deming menghancurkan Feng Yun, berpikir bahwa Nifu Chen dan kelompoknya telah merindukannya di hutan. Lima adalah Zheng Mei Li. Penampilan anggun Zheng Mei Li tidak menurun sedikitpun meskipun dia terlihat kelelahan. Ketika tatapan Zheng Mei Li mendarat di Feng Yun, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan. Dia berlatih seperti orang gila selama beberapa hari terakhir karena dia ingin melampaui Feng Yun, tapi dia masih di depannya. Benih kegelapan mulai tumbuh di hatinya. Zheng Mei Li menatap kejam pada Feng Yun, jika tatapan bisa membunuh seseorang, Feng Yun akan mati. Beberapa lusin kali, setelah menenangkan dirinya, dia duduk di sudut dan menutup matanya untuk mulai memulihkan semanat Ki. Feng Yun jelas merasakan permusuhan dari Zheng Mei Li, tetapi dia tidak memperhatikannya. Itu wajar baginya untuk menjadi marah setelah apa yang terjadi malam itu. Enam adalah Gao Li Hai, salah satu dari sepuluh murid puncak terluar. Tujuh adalah Rong Gemuk. Feng Yun tertegun sejenak tidak menyangka bahwa Fatih Rong akan mampu mencapai sepuluh besar dalam perlombaan. Melihat sosok Gemuk Fatih Rong, tidak ada yang mengira dia akan pandai dalam kecepatan. Delapan adalah Suroo, tanggal sembilan, sepuluh, sebelas. Akhirnya, dua puluh besar tiba di puncak. Bagus, jika kalian semua dapat mendaki puncak gunung percobaan dengan begitu cepat, itu membuktikan bahwa kalian memiliki kemampuan yang hebat. Pertandingan peringkat akan dimulai dalam tiga hari, gunakan periode ini untuk mempersiapkan diri dan berada dalam kondisi puncak untuk berpartisipasi. Kata Penatua Xiao, titik, setelah kembali ke outer peak, Feng Yun menukar empat bis kores dengan delapan ribu poin kontribusi. Di rumah gua, Feng Yun sedang duduk dalam posisi lotus, saat semangat Qi yang menyala-nyala mengelilinginya, suhu di dalam gua juga meningkat seiring gelombang demi gelombang semangat api Qi yang dipancarkan oleh Feng Yun. Segera gelombang besar muncul seperti tornado mini dan semua roh api Qi memasuki tubuh Feng Yun. Puncak alam pendirian yayasan, Feng Yun menghela nafas panjang dan berkata, Feng Yun, aku perlu memberitahumu sesuatu. Saat Feng Yun berkultivasi di rumah gua, suara Yan Kiyu terdengar di benaknya. Apa itu? Feng Yun memasuki pagoda hitam dan muncul di dunia kecil, Yan Kiyu sedang duduk di kursi sambil menyeruput teh. Ada banyak jenis bunga yang tumbuh di dunia kecil, itu tampak seperti taman besar. Perabotan diatur oleh para gadis. Feng Yun duduk di kursi di depan Yan Kiyu, dia memiliki ekspresi serius, masalah ini harus penting jika tidak dia tidak akan mengganggu Feng Yun saat dia sedang berkultivasi. Apakah kamu ingat? Aku pernah memberitahumu bahwa aku pernah menjadi murid dari sekte bunga yang mendalam. Kata Yan Kiyu, Mem, Feng Yun mengangguk. Aku ingin kembali ke sekte, kata Yan Kiyu. Mengapa? Feng Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tiba-tiba, mengejutkannya sejenak. Kakek saya adalah master sekte sebelumnya dari sekte bunga yang mendalam, ayah saya harus menjadi master sekte berikutnya, tetapi ayah saya tidak memiliki bakat terpendam untuk menjadi master sekte, maka kakek saya menaruh semua harapannya pada saya. Tapi bahkan kakek saya adalah penggarap alam mendalam bumi, dia tidak dapat menentang perintah alam. Sebelum saya dapat tumbuh dewasa, umur kakek saya akan berakhir. Para tetua sekte blosom mendalam mengambil keuntungan darinya dan memilih master sekte baru. Ayahku pergi ke misi sekte tetapi tidak pernah kembali. Tak lama setelah umur ibuku juga berakhir, saat Yan Kiyu berbicara, matanya menjadi redup. Mendengarkan Feng Yun menghela nafas di dalam hatinya, bahkan seorang kultifator alam bumi tidak dapat melakukan apapun terhadap sifat dunia. Seseorang yang fana memiliki umur rata-rata 100 tahun, hanya setelah menembus ranah dasar setelah umur mulai meningkat. Penggarap rilem yayasan didirikan memiliki umur 150 tahun. Penggarap alam inti emas memiliki umur 200 tahun, penggarap alam mendalam bumi memiliki umur 300 tahun, sedangkan penggarap alam mendalam langit memiliki umur 500 tahun. Saya ingin memenuhi impian kakek saya, Yan Kiyu berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kamu ingin menjadi master sekte dari sekte bunga mendalam, tapi itu hanya sekte kelas 2. Feng Yun merenung sejenak dan berkata, ada ratusan sekte tingkat kedua di sekte dinasti kekaisaran panjang tetapi hanya 5 sekte utama. Jika sekte blosom, mendalam cukup kuat untuk berdiri dengan 5 sekte utama, Feng Yun mungkin menunjukkan minat. Tapi itu terlalu lemah untuk diletakkan di matanya. Bahkan dalam daftar sekte tingkat kedua, itu ditempatkan sedikit di atas bagian bawah. Kamu salah? Aku sudah tua, aku ingin menjadikan Yan Zilan, master sekte baru dari sekte bunga yang mendalam, kata Yan Kiyu. Yan Kiyu bergerak dan duduk di pankuan Feng Yun, sambil meletakkannya di leher Feng Yun, sayangku, kamu meremehkan sekte bunga yang mendalam, lalu jelaskan situasi tentang sekte bunga yang mendalam. Dia juga bisa memahami pikiran Feng Yun. Dari pandangan Feng Yun, sekte bunga mendalam mungkin lemah, tetapi masih lebih kuat daripada kerajaan bulan merah. Ada puluhan pembudidaya alam mendalam bumi di sekte bunga mendalam dan sekte. Guru adalah penatua alam mendalam panggung puncak bumi. Uh, pakar rilem mendalam puncak bumi, pikir Feng Yun. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Earth Profound Rilem bisa membunuh dengan mudah lebih banyak lagi ada puluhan Earth Profound Rilem Experts. Dengan peningkatan alam yang lebih tinggi, kesenjangan kekuatan juga menjadi lebih lebar di antara setiap tahap. Bahkan dia menerobos ke alam inti emas, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan sekte bunga yang mendalam. Feng Yun, aku tidak mengatakan bahwa kita pergi sekarang, ketika kekuatan kita cukup kuat untuk bertarung dengan sekte bunga yang mendalam, kita akan mulai merencanakannya. Yan Kiyu tersenyum dan berkata, Oke, tunggu sampai aku menembus alam inti emas, lalu kita akan pergi ke sekte bunga yang mendalam. Kata Feng Yun, Feng Yun tidak ingin berpisah dari mereka, tetapi dia mencintai mereka, jadi dia harus menghormati pikiran mereka. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengurung di pagoda hitam sepanjang waktu. Meskipun pagoda hitam memiliki dunia kecil di dalamnya, bagaimanapun juga itu adalah benda luar angkasa. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuan kultivasi Anda dan anak perempuan? Feng Yun bertanya tentang gadis-gadis itu, karena mereka masih di ruang pelatihan. Dalam tiga bulan, saya akan dapat menembus alam mendalam bumi. Yan Zilan setidaknya akan membutuhkan waktu tiga atau empat bulan untuk menembus alam inti emas dan Feng Yun mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama daripada Yan Zilan untuk menembus emas. Alam inti, sementara Wu Ying bisa saja sudah mencapai puncak alam pengumpulan roh, kata Yan Qiu. Anehnya, bakat terpendam Wu Ying mungkin lebih tinggi dari kita, dia bisa menerobos ke alam pendirian yayasan dalam waktu kurang dari dua bulan. Yan Qiu berkata dengan heran, Wu Ying berusia 19 tahun dan sudah mencapai tahap puncak alam pengumpulan roh. Pada tingkat ini, dia mungkin bisa mencapai alam inti emas dalam tiga tahun. Kecepatan kultivasinya lebih rendah dari murid sekte besar manapun. Bagus. Feng Yun tersenyum puas. Kempat wanita itu tidak mengecewakannya, dia senang dengan kemajuan mereka. Meskipun kemajuan cepat Wu Ying sedikit mengejutkannya, ketika dia memikirkan alasannya, itu terlihat alami. Dia berhubungan dengannya secara teratur, dan dengan teknik kultivasi ganda Feng Yun, dia mendapatkan sebagian besar manfaat. Setelah Feng Yun dan Yan Qiu berbicara selama satu jam, saat Yan Qiu sedang duduk di pangkuan Feng Yun, tubuh bagian bawahnya juga bereaksi dan menjadi tegak, segera mereka mulai berhubungan. Wilayah murid puncak luar surga mistik. Ada arena besar di sini yang bisa menampung puluhan ribu penonton, yang dipenuhi dengan murid luar. Hari ini, pertandingan peringkat akan dimulai. Di antara hadirin ada banyak murid sekte dalam yang meluangkan waktu untuk datang menyaksikan. Mereka pada dasarnya adalah murid yang berhasil masuk ke sekte dalam selama beberapa tahun terakhir dan masih mengikuti perkembangan di dalam. Sekte luar Selain mereka, mayoritas murid sekte luar juga datang dan duduk di dekat barisan belakang. Saat penonton bersorak, seorang pemuda setinggi 1,9 meter dan berotot datang berjalan masuk. Dia yang sudah tinggi memiliki kehadiran Qiu untuk menandinginya. Dia jelas berdiri di bawah, tetapi rasanya seolah-olah dia sedang mengjulang tinggi para murid sekte dalam seperti gunung yang tidak dapat diukur. Selanjutnya, ia memiliki budidaya rilem inti emas tahap akhir. Ini kakak senior Van Kiansong, salah satu dari empat raja. Bahkan kakak senior Li Yao Zhu telah datang untuk melihat pertandingan. Li Yao Zhu memiliki rambut panjang yang menjuntai di bahunya, matanya yang tajam seperti pisau, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari alam inti emas. Volume kerumunan dimatikan sambil menatap pemuda dengan mata cemburu dan kekaguman. Empat raja hanya bukan gelar mereka juga mendapatkan hak istimewa di sekte. Mereka mendapatkan sumber daya yang lebih baik dan lebih banyak kebebasan di sekte. Kerumunan yang begitu besar, memasuki arena pertarungan, Feng Yun bisa merasakan tekanan yang datang dari penonton yang memadati kursi ke segala arah. Kamu pertama-tama akan menarik undianmu. Penatuali menginstruksikan 20 peserta. Iya, Feng Yun dan kelompoknya naik ke atas panggung dan meraih kotak undian dan masing-masing mengambil banyak. Feng Yun mendapat lot nomor 4. Meskipun turnamen murid sekte luar sangat dihormati, itu tidak memiliki proses yang rumit dan juga tidak memiliki tuan rumah. Duduk di mimbar adalah para tetua sekte dalam dan petinggi. Mereka memberi angkukan kepada Penatuali yang berarti memulai turnamen. Dengan dimulainya turnamen peringkat, pasangan yang mendapat undian nomor 1 naik ke atas panggung. Mereka adalah Long Deming dan Sang Hong. Sang Hong adalah seorang pemuda kekar yang menggunakan batang baja panjang untuk berperang. Long Deming menang. Dengan berakhirnya pertandingan antara Long Deming dan Sang Hong, orang-orang yang mendapat undian nomor 2 naik ke atas panggung. Itu adalah pertandingan Fatih Ronga. Lawannya adalah Sun Yi Shi, 21 tahun yang mencapai tahap puncak alam pendirian Yayasan. Sun Yi Shi mengambil inisiatif untuk menyerang Fatih Ronga. Pedangnya cepat, tetapi kecepatan Fatih Ronga juga lambat. Fatih Ronga memiliki keunggulan lain bahwa ia memiliki senjata peringkat bumi kelas tinggi sementara lawannya menggunakan senjata peringkat bumi kelas rendah. Di seluruh puncak luar, bahkan Long Deming tidak memiliki senjata peringkat bumi bermutu tinggi. Senjata peringkat bumi kelas menengah berharga puluhan ribu batu roh tingkat menengah sementara. Cao Mingli yang menggambar nomor 3, hanya menggunakan satu gerakan pedang untuk menyelesaikan lawannya. Dengan tampilan kemampuannya yang luar biasa, terdengar raungan dan sorak-sorai yang keras. Banyak orang bertekad bahwa dia akan menjadi yang terbaik dari turnamen murid sekte luar tahun ini. Lot nomor 4, masuk ke panggung. Wasit menginstruksikan dengan suara keras. Giliranku, dengan sekejap, Feng Yun melompat ke atas panggung. Di sisi yang berlawanan, sesosok tiba-tiba muncul juga. Dengan matanya yang terfokus, itu adalah Gao Li Hai. Gao Li Hai memperhatikan Feng Yun, meskipun dia tidak tahu tentang kekuatan Feng Yun, dia tidak berani ceroboh di depan Feng Yun. Seni Pedang Cahaya Bintang Gao Li Hai menggunakan seni pedang cahaya bintang peringkat bumi tingkat rendah. Pedangnya bersinar seperti cahaya bintang dan kecepatan pedangnya sangat cepat. Hujan meteor, Feng Yun hanya mengayunkan pedangnya satu kali, tetapi lusinan bayangan pedang yang menyala muncul di udara. Dalam hitungan detik, seni pedang cahaya bintang Gao Li Hai dipatahkan oleh sepasang pedang api. Feng Yun menghentikan serangannya, Gao Li Hai sudah kalah. Semua orang bisa melihat bahwa kekuatan Gao Li Hai jauh lebih lemah daripada Feng Yun. Kamu kuat? Aku rela mengakui kekalahan. Gao Li Hai memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia pikir keterampilan pedangnya bagus tapi keterampilan pedang Feng Yun benar-benar berada di level berikutnya. Anda terlalu baik, Feng Yun menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Kerumunan bersorak sambil melihat pemandangan dominan Feng Yun, kekuatan tempur Feng Yun tidak lebih rendah dari Cao Mingli. Di ronde kelima, itu adalah pertandingan Qian Dayu. Sama seperti Feng Yun dan Cao Mingli, Qian Dayu juga menang dalam satu serangan pedang. Berikutnya adalah Zheng Mei Li, dia menang dalam tiga serangan. Setelah itu Su Rou, Long Deming juga memenangkan pertandingan mereka. Sangat cepat, setelah putaran pertama pertandingan, sepuluh besar muncul. Dengan sepuluh besar telah muncul, sekarang saatnya untuk menentukan lima besar. Pertandingan masih diatur dengan undian. Kali ini Li Fu Chen menarik undian nomor satu, dan kebetulan lawannya adalah Long Deming. Mati, saat keduanya naik ke panggung, tanpa membuang waktu, Long Deming bergerak. Matanya dipenuhi niat membunuh saat aura ganas melintas di matanya. Jika dia bisa maka dia ingin melumpuhkan Feng Yun hari ini. Hanya dalam sekejap empat Long Deming muncul pada saat yang sama, memegang pedang panjang dan memblokir semua ruang penghindaran Feng Yun. Saat cahaya pedang melonjak terang, cahaya dingin yang berisi niat pedang meledak. Ekspresi Feng Yun tetap tenang saat dia mengayunkan tubuhnya seperti pohon wilau tertiup angin, dengan mudah menghindari semua cahaya pedang Long Deming. Perasaan surgawinya sudah melebihi batas penggarap alam inti emas. Dia bisa menemukan kekurangan dalam seni pedang Long Deming secara instan. Eh, mata Penatuali memiliki kilatan kejutan ini. Anda tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk menghindari cahaya pedang Long Deming, tetapi Anda juga membutuhkan kesadaran bertarung yang menakjubkan. Seni pedang sungai panjang Long Deming berteriak dengan marah dan membelah dengan pedangnya. Seni pedang ini memiliki kekuatan yang mengesankan, membentuk sungai panjang menggunakan pedang Qi yang melonjak ke arah Feng Yun. Tidak mungkin untuk menghindar menggunakan langkah samping karena hanya bisa dihindari dengan kecepatan ekstrim. Feng Yun tidak punya niat untuk menghindar. Dia mengeluarkan pedang peringkat bumi kelas menengah dan menusukkan pedang sungai panjang Qi. Pedang ini diberikan kepadanya oleh Weapon Hallmaster sebagai hadiah. Buyuran, seolah-olah pedang sungai panjang Qi telah terputus dari momentunya, yang langsung menghilang. Apa? Long Deming tercengang. Serangan terbaiknya dinaturalisasi oleh serangan pedang tunggal Feng Yun. Terima salah satu pedangku juga. Feng Yun berkata sambil mengangkat pedangnya dan mengacungkan pedangnya ke bawah. Hujan meteor. Feng Yun menyerang Long Deming. Saat roh berapiki bergegas keluar dari tubuh Feng Yun, membentuk delapan pedang api di udara. Seni pedang sungai panjang. Long Deming pernah menggunakan seni pedang sungai panjang untuk memblokir serangan Feng Yun. Ledakan. Long Deming mampu memblokir beberapa pedang api, tetapi perlindungan Qi-nya langsung hangus di saat berikutnya. Flame Qi disemprotkan ke tubuhnya, menghanguskan baju besi pertahanannya dan membuka luka darah hangus. Melihat keadaan menyedihkan Long Deming, orang bisa tahu dia mungkin membutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih sepenuhnya. Feng Yun menahan roh api Qi, hanya memberikan luka ringan. Jika mereka berada di luar, Feng Yun pasti akan melumpuhkannya atau membunuh si idiot ini. Mustahil. Long Deming meraung. Sambil berbaring di peron. Kondisi mentalnya runtuh sepenuhnya. Butuh waktu lama untuk memulihkan kondisi. Mentalnya sangat kuat. Kerumunan berseru serempak setelah menyaksikan kekuatan tempur Feng Yun. Cao Mingli memiliki ekspresi serius. Kekuatan Feng Yun melebihi batasnya, tapi dia masih yakin bahwa dia bisa mengalahkan Feng Yun. Qian Dai Yu memiliki tampilan yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Feng Yun, bagaimanapun, belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Menarik, niat pedangnya agak kuat. Li Yao Zhu memiliki ekspresi yang luar biasa ini. Li Yao Zhu sendiri adalah seorang penggarap pedang yang jenius. Li Yao Zhu memahami maksud pedang ketika dia berusia 3 tahun yang lalu. Selama dia memahami kekuatan pedang, dia akan menjadi terkenal di wilayah Kekaisaran Panjang. Niat pedang Feng Yun sudah merupakan tahap yang sempurna. Dia secara alami kagum dengan bakat Feng Yun di pedang Dao. Jika Li Yao Zhu tahu bahwa Feng Yun sudah memahami kekuatan pedang, maka perspektifnya tentang Feng Yun mungkin akan berubah total. Di seluruh wilayah dinasti Kekaisaran Panjang, pendekar pedang jenius dapat dihitung dengan jari tangan yang memahami kekuatan pedang. Berengsek, Zheng Mei Li mengatupkan giginya, kekuatan Feng Yun jauh lebih dari yang dia bayangkan. Kebencian di hatinya terus tumbuh saat dia melihat Feng Yun. Lot nomor 2, Qian Daiyu menang. Lot nomor 3, Fatirong versus Su Roux dan Su Roux menang dengan selisih kecil. Karena dia adalah murid langsung dari Master Hall senjata yang merupakan ahli alam mendalam langit, kemampuannya agak kuat. Lot nomor 4, Cao Ming Li menang dengan mudah. Lawannya mengutup nasib buruknya karena ia menduduki peringkat 5 besar di puncak luar sebelumnya. Dan di game terakhir, Zheng Mei Li menang. Dengan 5 pertandingan berakhir, 5 murid teratas ditentukan. Mereka adalah Feng Yun, Cao Ming Li, Qian Daiyu, Su Roux, dan Zheng Mei Li. Hanya dua pasangan yang akan bertarung. Pertandingan pertama adalah Zheng Mei Li melawan Su Roux. Pertandingan kedua adalah Cao Ming Li melawan Qian Daiyu. Feng Yun harus melewati babak ini. Penatuali memutuskan untuk mempromosikan Feng Yun ke babak berikutnya. Dia sudah tahu bahwa kekuatan Feng Yun jauh lebih menakutkan daripada yang dia tunjukkan sampai sekarang di atas panggung. Segera yang pertama dimulai mengaum saat keduanya naik ke atas panggung, penonton dibuat heboh. Terutama para murid sekte dalam laki-laki yang mulai bersiul dan bersorak. Mengangkat pedangnya, Su Roux mengayunkan tubuhnya dan beberapa bayangan pedang turun ke arah Zheng Mei Li dengan setiap bayangan lebih cepat dari yang berikutnya. Pedang Zheng Mei Li memancarkan cahaya biru saat dia melawan seni pedang Su Roux dengan seni pedangnya. Dentang, dentang, dentang. Keduanya melayang anggun seperti kupu-kupu di taman. Tetapi setiap serangan mereka tanpa belas kasihan, tersembunyi dengan niat untuk membunuh, tajam dan tidak berperasaan. Kultivasi dan seni pedang Su Roux sedikit lebih baik, tetapi Zheng Mei Li memiliki pengalaman tempur dan kecepatan gerakan yang lebih baik. Pada tingkat ini Su Roux akan kalah dalam pertandingan ini. Di bawah panggung, Feng Yun sedang mengamati pertandingan mereka. Setelah bertukar hampir seratus gerakan, Zheng Mei Li akhirnya menangkap kekurangan Su Roux dan mengalahkannya. Su Roux kecewa, dia tidak punya banyak pengalaman bertarung seperti Zheng Mei Li kalau tidak dia bisa memenangkan pertandingan ini. Pertandingan kedua adalah pertandingan yang menarik saat Cao Ming Li dan Qian Dai Yu naik ke atas panggung. Qian Dai Yu, hati-hati, aku tidak berencana memberimu cacat. Cao Ming Li menghunus pedangnya, tertawa kecil. Qian Dai Yu tetap acu-ta'acu, kamu tidak perlu melakukan itu. Keduanya menggunakan pedang high-grade Ertreng karena kekuatan mereka juga sangat tangguh. Sebuah ki yang mengerikan meledak saat tubuh Cao. Ming Li bergetar dan meledak dengan win ki. Badai angin kencang. Cao Ming Li mengayunkan pedangnya. Ki angin tirani muncul menciptakan badai yang memiliki ketajaman pedang bergerak menuju Qian Dai Yu. Gelombang keras air mistik dengan ayunan pedang Qian Dai Yu, udara bergetar saat arus air muncul di udara, menciptakan riak. Keduanya telah memahami niat pedang, tapi niat pedang Cao Ming Li lebih tinggi dari Qian Dai Yu. Ledakan, angin ki dan air ki bentrok untuk membuat suara keras. Cao Ming Li sedikit lebih unggul saat mundur tiga langkah sementara Qian Dai Yu mengambil lima langkah. Pada akhirnya, Cao Ming Li memenangkan pertandingan. Elder Li memberinya istirahat beberapa jam untuk memulihkan spirit kinya. Setelah tiga jam, pertandingan terakhir antara Feng Yun dan Cao Ming Li akan diadakan. Saya pikir Feng Yun akan menang. Tidak, Cao Ming Li akan menang. Kerumunan berbisik saat mereka menebak siapa yang akan memenangkan tempat pertama. Feng Yun dan Cao Ming Li berjalan menuju panggung, berhenti sepuluh langkah dari satu sama lain. Di depan Feng Yun, Cao Ming Li tidak menahan diri menggunakan kekuatan penuhnya. Tiba-tiba, aura yang sangat tirani melonjak di sekitar Cao Ming Li saat kekuatan Peak Foundation Establishment Rilem meledak dalam sekejap. Dari dantiannya, sejumlah besar ki spiritual terus memancar keluar. Badai angin kencang. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal di udara, dan tornado besar terbentuk di langit, mencoba melahap Feng Yun. Hujan meteor. Feng Yun berkata sambil mengayunkan pedang, mengendalikan puluhan pedang menyala di langit yang menembak lurus ke arah tornado Cao Ming Li. Gemuruh. Ketika pedang api dan badai angin bertabrakan, pertukaran ini seperti buntur yang mengaum melawan ledakan api. Itu adalah hasil imbang. Teknik pedang yang sangat indah. Para murid berseru. Itu benar. Kedua teknik pedang mereka seharusnya mencapai ranah pencapaian besar. Bakat laten tingkat enam. Kamu tidak bisa menggunakan logika. Mereka menghela nafas. Li Yao Su, yang menurutmu akan memenangkan pertandingan. Aku pikir Cao Ming Li akan memenangkan pertandingan. Fan Kiansong yang berdiri bersama Li Yao Su, berkata sambil melihat pertandingan. Saya pikir itu akan menjadi Feng Yun. Li Yao Su berkata sambil tersenyum. Oh, kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh, yang kalah akan mentraktir pemenangnya dengan anggur seribu buah. Fan Kiansong tertawa dan berkata. Bibir Li Yao Su sedikit berkedut, seratus anggur buah roh sangat mahal, bahkan secangkir anggur seratus buah roh berharga seratus batu roh kelas menengah. Itu dibuat dengan seratus jenis buah roh yang berbeda dan memiliki rasa yang luar biasa. Selain itu juga bermanfaat bagi pembudidaya karena dibuat dengan begitu banyak buah roh dan rempah-rempah. Titik, alis mata Feng Yun terangkat sedikit, seni pedang Cao Ming Li memang tangguh. Ketika pedang api Feng Yun mengenai tornado, mereka menetralkan win ki yang tajam. Tornado yang dibuat dengan ki angin kencang adalah kelemahan ki api. Saat pedang api memasuki badai, ki api mulai bergerak dengan aliran ki angin. Dari tebakan Feng Yun, itu pasti teknik pedang peringkat bumi kelas tinggi. Feng Yun baru saja mengolah meteor rain hanya beberapa hari sementara Cao Ming Li telah melatih angin topan yang ganas selama lebih dari setahun. Di sisi lain, Cao Ming Li memiliki ekspresi muram di wajahnya, dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan dengan ini dia bisa menang. Cao Ming Li sekali lagi menyerang, saat tornado besar terbentuk lagi, itu sedikit lebih besar dari sebelumnya. Mari kita lihat, apakah Anda bisa memblokir ini, seperti yang dikatakan Feng Yun dengan suara rendah, pedang di dalamnya sedikit bergetar, pedang itu ditutupi dengan api emas. Feng Yun sekali lagi menampilkan, seni pedang hujan meteor, cahaya pedang yang sangat kuat keluar dari dalam pedang Feng Yun. Pada saat berikutnya, pedang Feng Yun bergetar, dan lampu pedang keluar satu demi satu. Di langit, ratusan pedang yang dibuat dengan api emas langsung berkumpul, dan setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Cao Ming Li juga sedikit berubah. Tapi saat berikutnya, pedang api mulai menyatu satu sama lain, segera pedang emas besar terbentuk di langit melepaskan kehadiran yang maha kuasa. Bang, ketika pedang emas Feng Yun bertabrakan dengan tornado Cao Ming Li, tornado itu pecah seperti kaca, menyebabkan pedang emas tirani langsung menabrak tubuh Cao Ming Li. Cao Ming Li melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak mampu melakukannya, dan tubuhnya langsung terlempar. Cao Ming Li yang jatuh ke tanah memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Seluruh arena menjadi sunyi, semua orang menatap Feng Yun dengan linglung. Hebat, sangat dahsyat, besar, penatuali memuji Feng Yun. Fug Brother Feng terlalu sombong dan tangguh. Fatirong berteriak setelah kembali dari keterkejutan. Luar biasa tangguh. Ding Sun juga berkomentar, membuat penasaran. Qian Dayu juga mengembangkan minat pada Feng Yun saat cahaya aneh melintas di matanya. Dia benar-benar memenangkan semuanya. Fan Qian Song tercengang. Liao Zhu juga tercengang, karena mengira Feng Yun akan memenangkan pertandingan ini tetapi tidak membayangkan menyaksikan penampilan yang luar biasa seperti itu. Titik, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas panggung, sosok itu adalah Penatuali. Dia kemudian mulai mengumumkan peringkat 10 murid sekte luar teratas dan juga hadiah masing-masing. Ada dua jenis hadiah, poin kontribusi, dan kualifikasi untuk menebus teknik peringkat bumi. Feng Yun yang menempati posisi pertama, dihadiahi 25 ribu poin kontribusi. Dengan demikian, turnamen murid sekte luar yang megah namun sederhana berakhir. Feng Yun menjadi terkenal dan namanya akan diingat oleh para murid dari seluruh puncak luar, bahkan banyak murid puncak dalam. Titik, Feng Yun, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan begitu kuat. Saat Feng Yun turun dari panggung, kata Fatirong. Fatirong dan Ding Sun keduanya memiliki senyum di wajah mereka, dan mata bersinar dengan cahaya kemasan sambil melihat Feng Yun. Feng Yun tersenyum sedikit tidak mengatakan apa-apa. Su Rou juga datang dan memberi selamat kepada Feng Yun. Kemudian Feng Yun dan tiga orang meninggalkan lapangan bersama-sama. Titik-titik, di puncak luar, Zheng Meili datang ke rumahnya, hatinya dipenuhi dengan kengganan. Kekuatan Feng Yun telah memberinya kejutan besar. Feng Yun, suatu hari aku secara pribadi akan membunuhmu. Zheng Meili meraung di dalam hatinya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan gulungan tua. Gulungan yang dibuat dengan kulit binatang itu, hanya nafas kuno yang mengeluarkan gulungan itu yang bisa dikatakan itu adalah gulungan kuno. Kitab Suci Hati Beku ditulis dalam judul di gulungan itu. Zheng Meili telah menemukan gulungan kuno ini di reruntuhan kuno. Kitab Hati Beku adalah teknik budidaya peringkat surga tingkat puncak untuk wanita yang dapat meningkatkan kecepatan kultifasi dengan banyak lipatan yang sebanding dengan teknik budidaya peringkat surga biasa. Tapi teknik ini terlalu kejam, agar berhasil mengolah Kitab Suci Hati Beku, satu orang perlu mengorbankan emosinya. Dia akan menjadi wanita berhati dingin pada akhirnya. Itu juga alasan dia tidak ingin mengolah teknik ini tetapi untuk mengejar Feng Yun, dia bisa mengandalkan ini. Feng Yun lebih muda darinya, tetapi kekuatannya cukup untuk membunuhnya dengan satu jarinya. Setelah memenangkan turnamen, Feng Yun pergi ke ala bela diri untuk menebus teknik peringkat bumi bermutu tinggi yang diberikan kepadanya. Setelah memenangkan tempat pertama di turnamen, Feng Yun memilih teknik gerakan tingkat tinggi, langkah bayangan cepat. Swift Shadow Steps memiliki total empat peringkat. Peringkat pertama, level masuk. Peringkat kedua, level prestasi kecil. Peringkat ketiga, tingkat pencapaian hebat. Peringkat keempat, tingkat batas kesempurnaan. Sebagai teknik gerakan High Grade Earth Rang, Swift Shadow Steps lebih sulit dikuasai beberapa kali lipat jika dibandingkan dengan teknik Flying Cloud Steps Spirit Rang. Tidak hanya seseorang perlu memiliki persepsi dalam bela diri dao dan juga dapat memahami esensi dari teknik ini, tetapi seseorang juga perlu membuka titik akupuntur relatif. Titik-titik, di dunia kecil pagoda hitam, Feng Yun dan Yan Qi berpelukan, karena keduanya setengah telanjang. Dia datang ke sini untuk memberitahunya bahwa mereka akan segera berangkat ke sekte bunga yang dalam tetapi akhirnya, mereka memulai sesi cinta pada akhirnya. Aku ingin lebih kali ini. Yan Qi sekali lagi dengan keinginan untuk lebih. Lidahnya menyelinap ke mulut Feng Yun saat dia bermain dengan miliknya. Bu, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, teriakan keras terdengar, wajah Feng Yun dan Yan Qi membeku sesaat setelah mendengar suara itu. Mereka menoleh dan melihat, Yan Zilan berdiri dari jarak 10 meter. Dia memiliki ekspresi terkejut saat matanya melebar saat melihat mereka berdua. Feng Yun dan Yan Qi berpikir, gadis-gadis itu berkultivasi di ruang pelatihan, tidak akan segera keluar, mereka lengah dan mulai bercinta di taman terbuka. Feng Yun merenung sejenak, dia tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya setelah mencapai situasi ini. Zilan, datang ke sini. Feng Yun dengan lembut memanggilnya. Feng Yun, Yan Zilan mendatangi Feng Yun dan menatapnya dengan tatapan bertanya. Aku minta maaf karena tidak memberitahumu ini sebelumnya, tetapi ibumu dan aku telah berbagi hubungan kekasih. Feng Yun menghela nafas dan menceritakan semuanya padanya. Pada titik ini, Feng Yun tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Yan Qi memiliki pandangan bersalah di matanya saat dia melihat Yan Zilan. Kepala Yan Zilan berputar beberapa saat setelah mendengar Feng Yun dan ibunya berhubungan selama berbulan-bulan, beberapa menit, dia akhirnya tenang dan memikirkan ibunya. Ibunya pasti membesarkannya dengan banyak kesulitan, karena dia sakit di masa lalu, dia tidak pernah bisa menikmati hidupnya. Setelah sekian lama, akhirnya dia menemukan seorang pria dan bisa bahagia. Setelah beberapa detik, konflik di hatinya meredah saat dia menatap ibunya dan tersenyum ringan. Maaf, Yan Qi berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, Bu, itu semua salahnya, karena dia adalah pria mesum, merayu ibu dan anak. Yan Zilan cemberut dan berkata sambil menyalahkan penuh kepala Feng Yun. Mulut Feng Yun berkedut sedikit setelah mendengar perkataan Yan Zilan. Biarkan aku menunjukkan padamu perilaku mesumku kalau begitu. Feng Yun berkata, memegang Yan Zilan di lengan kirinya, dia mencium bibirnya dengan penuh semangat. Setelah dengan tangan kanannya, dia memegang Yan Qi, juga memberinya ciuman yang dalam. Hari ini, aku akan bermain denganmu pada saat yang sama. Berpikir tentang bercinta dengan pasangan ibu dan anak pada saat yang sama, kegembiraan memenuhi hatinya, saat tubuh bagian bawahnya mulai memanas. Yan Zilan tersipu. Yan Qi tidak menunjukkan reaksi apapun karena dia sudah siap untuk ini. Menurut kepribadian Feng Yun, dia sudah menebak bahwa hari ini akhirnya akan datang. Memberikan ciuman ringan kepada Feng Yun, dia mulai melepas pakaiannya yang tersisa. Bu, Anda tidak bisa, Yan Zilan menjadi merah. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ibunya sudah melepas celana Feng Yun, melepaskannya. Sayang, kamu harus memenuhi keinginan suamimu. Yan Qi tersenyum, membungkuk, dia memberikan ciuman manis di ujung kontol. Menuangkan air liurnya di atasnya, Yan Qi mulai menggunakan lidahnya di kepalanya. Menjalankan lidahnya untuk menjilat sisinya, Yan Qi membuka mulutnya lebar-lebar dan mengambil sebagian di dalam mulutnya. Menggulung lidahnya di sekitarnya tanpa henti sebelum dia menelan dalam-dalam dengan satu gerakan cepat mencapai bagian belakang tenggorokannya secara instan. Dia terbiasa dengan banyak situasi seperti itu, karena itu dia dengan cepat beradaptasi dan mulai menggunakan situasi itu untuk keuntungannya. Menggunakan otot tenggorokannya untuk mencoba dan menelan hal yang mustahil, Yan Qi membuat Feng Yun merasa lebih baik dengan memijatnya dengan tenggorokannya. Mem, rangan keluar dari mulut Feng Yun. Huh, kalian benar-benar kurang ajar. Melihat ini, Yan Zilan juga menyingkirkan pikiran yang tidak berguna. Dia mulai mencium Feng Yun, mulai bertarung dengan lidahnya melawan Feng Yun. Sebagai ibu bermain dengan KN Asteris L sementara putrinya bermain dengan lidah, KN Asteris L Feng Yun mulai berkedut saat Feng Yun hendak jom. Merasakan sensasi Feng Yun, Yan Qi menelan seluruhnya di mulutnya. Spur, semburan, uhem, Feng Yun tidak bisa menahan diri lagi dan akhirnya meledak dan langsung masuk ke tenggorokannya. Em, merasakan air mani panas segar masuk ke perutnya, Yan Qi mengerang senang. Yan Qi membersihkan Feng Yun, menjilati setiap tetes air manis sebelum melepaskannya. Dia memiliki ekspresi puas setelah makan makanan favoritnya. Melihat ibunya melepaskan Feng Yun, Yan Zilan melepas pakaiannya. Nya sudah basah karena jus cinta menetes darinya, dia meraih Feng Yun, duduk di perutnya. Setelah menggosok kepala di pintu masuknya beberapa kali, dia menurunkan tubuhnya, membiarkan Feng Yun perlahan memasukinya. Mahem, Zilan mengerang saat Feng Yun sepenuhnya memasukinya, mencapai pintu masuk rahimnya. Yan Zilan mengupas dirinya terbuka dan menyaretnya bolak-balik di dalam celahnya. Dia tenggelam pinggulnya, mengambil setiap bitnya di dalam dirinya, dan menabrak pantatnya di pahanya. Ah, Yan Zilan mengerang keras. Dia dengan penuh kasih meremasnya, dinding merah mudanya memberinya jus cintanya. Setelah berhubungan berkali-kali, keterampilannya juga menjadi lebih baik. Dia memutar pinggulnya dengan gaya bulat, membiarkan Feng Yun menjelajah ke dalam dirinya secara luas. Tidak peduli ibunya melihat ekspresinya yang penuh. Yan Kiyu melihat ekspresi selati putrinya tidak bisa menahan tawa ringan. Dia menjadi lebih baik, bukan. Yan Kiyu berbisik kepada Feng Yun. Dia mulai mencium dada Feng Yun, setiap inci di dadanya ditutupi dengan ciuman Yan Kiyu. Feng Yun membelainya. Feng Yun, aku, teriak Yan Zilan, saat orgasmenya semakin dekat, nya meremas keras, pantatnya terkepal, jus cinta mengalir keluar dari. Segera Feng Yun juga melepaskan air manis surgawi di dalam rahimnya membuat pikirannya menjadi hitam. Zilan, ibumu juga menginginkannya. Yan Kiyu berkata ketika dia melihat Zilan mencapai orgasmenya, nya gatel untuk Feng Yun sekarang. Bu, giliranmu. Yan Zilan terkikik ketika melihat keinginan di mata ibunya. Saat Yan Kiyu dengan rakus melihat Feng Yun. Apakah kamu inginku masuk ke dalammu? Lanjutkan empat. Feng Yun menyeringai dan berkata kepada Yan Kiyu sambil mencubitnya rat-rat. Sangat memalukan. Yan Kiyu mendengus malu-malu pada Feng Yun, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Berdiri di atas empat, memperlihatkan pantat putih pucatnya yang gemuk. Itu adalah posisi yang memalukan baginya karena putrinya memandangnya dari samping. Yan Zilan memberikan ciuman panjang untuk Feng Yun dan bangkit dari pinggang Feng Yun, biarkan ibunya memiliki KN Asteris L Feng Yun. Berdiri di belakangnya, Feng Yun memposisikannya di pintu masuknya, dia dengan lembut membelai pantatnya sebelum perlahan-lahan mendorong ke dalam dirinya. Ya, isi aku, Feng Yun. Yan Kiyu mengerang saat seluruh Feng Yun masuk ke dalam dirinya. Feng Yun meningkatkan langkahnya, sebagainya bergerak seperti cahaya masuk dan keluar darinya. Seluruh tubuhnya menggigil dengan kesenangan sebagai Feng Yun pergi ke bagian terdalam dari kebunnya di setiap kepercayaan. Hem, ahao, ya, lebih cepat lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengerang keras tanpa menahan diri saat dia membiarkan dirinya menyerah pada. Tubuhnya bergerak maju sementara Feng Yun mendorong tubuhnya dengan kasar ke arahnya, mencapai intinya. Memegangnya erat-erat, Feng Yun yang sekarang menjadi pedang kecepatan, lebih cepat dari kilat semua karena bagaimana itu terjadi begitu keras masuk dan keluar dari indah Yan Kiyu. Memerciki jus cinta di mana-mana, Yan Kiyu berteriak senang, dia mata terpejam sekencang kebunnya meremas Feng Yun. Feng Yun, aku datang, ikut aku. Feng Yun mencocokkan tamannya dengan gerakan sempurna. Dinding Yan Kiyu telah meremasnya begitu keras seolah-olah mereka mencoba untuk melahap seluruhnya. Seperti yang kamu inginkan, istriku yang manis. Feng Yun memegang pinggang Yan Kiyu dengan kuat dan menusukkannya ke dalam rahimnya, lalu mulai cum. Ah, bagus sekali, rahimku dipenuhi kehangatan. Yan Kiyu mengerang saat dia merasakan air mani hangat Feng Yun memenuhi dirinya. Kenikmatan itu begitu banyak sehingganya yang sudah meneteskan jus cinta mulai muncrat saat dia mengalami orgasme yang hebat. Feng Yun datang banyak di dalam dirinya, menyebabkan terisi di dalam dirinya. Ketika dia mengeluarkannya, air maninya keluar darinya. Yan Zilan yang belum merasakan air mani Feng Yun hari ini menggerakkan kepalanya dan menjilati ibunya, meminum air mani Feng Yun yang bercampur dengan ibunya. Sayang, jangan nakal. Yan Kiyu tersipu ketikanya dijilat oleh putrinya. He he, bu, bagaimana kamu bisa membiarkan nektar suci seperti itu terbuang sia-sia. Yan Zilan terkikik dan mulai menghisap ibunya dengan rakus. Em, suara rangan Yan Kiyu terdengar saat Zilan menghisapnya. Hah, mereka juga sudah keluar. Feng Yun tiba-tiba tersenyum dan melihat ke suatu arah. Bagaimana kalian bisa menikmati dirimu sendiri tanpa mengundang kami masuk? Mungkin itu kebetulan atau takdir. Feng Buan dan Wu Ying juga keluar dari ruang latihan. Tidak mempedulikan tindakan Yan Zilan yang sedang menghisap ibunya, Feng Buan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Feng Yun dan mulai berciuman. Yan Kiyu dan Zilan juga memperhatikan kedatangan dua gadis, tetapi mereka muncul sendiri dalam kesenangan dan jadi mereka tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, mereka semua adalah wanita Feng Yun, wajar bagi istri untuk berhubungan dalam kelompok. Berat, sudah berhari-hari, kami berkultivasi tidak berhenti, dan kamu bersenang-senang dengan pasangan ibu dan anak. Feng Buan cemberut, dia terlihat lebih manis daripada marah di mata Feng Yun. Hei hei, bibi, kamu terlihat sangat imut saat kamu marah. Feng Yun tertawa ringan dan berkata, Momo ngomong, kenapa kalian semua keluar dari ruang latihan hari ini begitu tiba-tiba? Feng Yun dengan penasaran bertanya. Mereka berempat berkultivasi di ruangan yang berbeda, tetapi tiba-tiba mereka semua keluar dari ruang pelatihan. Sebelum memasuki kultivasi terpencil, kami telah menetapkan tanggal untuk istirahat setelah berkultivasi selama berhari-hari terus-menerus. Hari ini adalah harinya. Kata Feng Buan, Hem, Feng Yun mengangguk. Pembantu kecil, mengapa kamu berdiri di sana, sudah datang ke sini? Feng Yun melihat ke samping, Wu Ying masih berdiri 5 meter jauhnya, karena malu, wajahnya merah seperti tomat setelah. Melihat sesi cinta, Tuan Muda, Pada saat ini Wu Ying juga mendatangi Feng Yun dan berkata dengan lembut seperti suara nyamuk. Em, Dengan satu tangan, Feng Yun memeluk pelayan yang pemalu dan memberinya ciuman penuh gairah. Feng Buan mulai menyerangkaan asteris L telanjang Feng Yun dengan mulut. Wu Ying juga mengikuti tempo dan mulai menghisap bola Feng Yun. Selama 10 hari berikutnya, Feng Yun berkultivasi ganda dengan gadis-gadis, dan setelah itu, dia mulai berkultivasi di ruang pelatihan menggunakan sejuta batu roh kelas rendah. Setelah 20 hari lagi, kultivasi Feng Yun mencapai titik kritis hanya satu langkah dari alam inti emas. Kesenjangan antara yayasan pendirian dan rana inti emas terlalu besar. Untuk menerobos rana inti emas, seseorang harus mengubah laut spiritual di dalam dantian menjadi solid state dan membentuk inti emas. Pada saat ini, laut spiritual Feng Yun hampir berubah menjadi keadaan padat. Satu langkah lagi dia akan menjadi penggarap alam inti emas. Feng Yun pasti sudah mencapai alam inti emas jika bukan karena pedang pembunuh surgawi yang melepaskan kita terlihat di dantian Feng Yun yang memperlambat proses pembentukan inti. Ini tidak mengecewakan Feng Yun tetapi bahkan membuatnya lebih bahagia karena kita terlihat yang dilepaskan oleh pedang pembunuh surgawi memurnikan inti emas dari waktu ke waktu untuk membuatnya lebih kokoh dan perkasa. Setelah satu hari, kekuatan hisap muncul di langit di atas kepala Feng Yun, spirit ki dari puluhan ribu batu roh tingkat rendah tersedot ke dantian Feng Yun segera membentuk ukuran inti emas sebesar kepalan tangan bayi. Inti emas dari setiap pembudidaya normal dengan ukuran paling ibu jari dan pembudidaya jenius dapat membentuk dua kali lipat dari ukuran ibu jari tetapi inti emas Feng Yun berkali-kali lebih besar. Setelah semua kotoran tersembunyi dihilangkan oleh pedang pembunuh surgawi, inti dalam dantian Feng Yun bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Akhirnya, alam inti emas. Saat dia perlahan menghela nafas dalam-dalam, Feng Yun membuka matanya, cahaya terang di matanya seperti kilat, bersinar di ruangan yang redup. Setelah beberapa lama, cahaya di matanya perlahan memudar. Senyum percaya diri muncul di wajah Feng Yun. Berdiri, Feng Yun mengeluarkan tiga pukulan di udara. Ledakan, dengan suara keras seperti terdengar saat tinju meledak di udara. Dengan kekuatan baru yang mendalam, Feng Yun percaya diri untuk mengalahkan murid jenius intimit gold dari puncak surga mistik dalam satu serangan. Kembali ke dunia luar, Feng Yun mulai berlatih langkah bayangan cepat. Feng Yun membimbingki rohnya ke seluruh tubuh dengan bantuan indera surgawi. Dia mulai membuka acu poin yang tersumbat di tubuhnya. Satu per satu acu poin dibuka dengan mudah di bawah kendali indera surgawi Feng Yun. Setelah empat hari, Feng Yun mencapai entry level kecil di Swift Shadow Steps. Dia bisa melakukan perjalanan 50 meter dalam sedetik di tanah. Jika dia mengolah langkah bayangan cepat ke tingkat kesempurnaan, dia bisa melakukan perjalanan 200 meter dalam satu detik. Kecepatan ini tidak lebih rendah dari teknik terbangnya. Di tengah hutan di bagian tengah gunung, sebuah bayangan seperti roh yang melintas di antara pepohonan. Setelah 15 hari pelatihan, Feng Yun sekarang telah mengembangkan langkah bayangan cepat ke tingkat pencapaian kecil. Saat ini, dia bisa menggunakan langkah Swift Shadow untuk menempuh jarak 100 meter dalam satu detik. Secepat kilat, Feng Yun bergerak di hutan kecil. Di pagi hari, Feng Yun berjalan menuju pengadilan ujian murid dalam di tengah gunung. Hari ini adalah hari ujian masuk murid dalam. Jika dia melewatkannya hari ini, maka dia harus menunggu seminggu lagi. Setelah menembus alam inti emas, seseorang bisa menjadi murid batin dari puncak surga mistik, tetapi mereka harus lulus tes masuk murid dalam. Di depan pelataran, dua murid batin yang sedang bertugas jaga berdiri di dekat pintu. Mereka melihat Feng Yun datang ke arah mereka dari jauh. Murid di sebelah kiri tidak bisa tidak berseru dengan keras. Dia adalah Feng Yun yang memenangkan tempat pertama di turnamen puncak luar. Ketenaran Feng Yun telah mencapai puncak batin setelah turnamen. Loh, dia adalah murid baru kan? Bagaimana dia bisa menerobos ke alam inti emas dalam waktu sesuatu? Singkat itu, kata murid sebelah kanan. Saya pikir dia adalah orang pertama yang menjadi murid dalam di tahun baru murid puncak luar. Berjalan ke pintu, Feng Yun berkata, saya di sini untuk mengikuti tes masuk murid dalam. Silakan, saya harap Anda lulus junior brother Feng, kata murid itu dengan senyum di wajahnya. Feng Yun mengangguk dengan senyum kembali dan mengambil langkah dan berjalan ke pengadilan tanpa gangguan. Lobby pemeriksaan sangat luas, ada sembilan kolom batu tebal bertuliskan ukiran naga dan phoenix yang hidup di setiap sisi. Di depan ada area kosong besar yang memiliki satu rak kayu tebal, di bawah rak tergantung lonceng biru perunggu besar setinggi 3 meter yang terlihat sangat berat. Jika Feng Yun menebak dengan benar, ini harus menjadi ujian pertama ujian untuk menjadi murid batin iya. Tidak peduli apakah itu puncak surga mistik atau sekte lain dari 5 sekte besar, hanya mencapai alam inti emas tidak cukup untuk menjadi murid batin, Anda juga harus lulus beberapa tes. Tapi ujiannya tidak sulit, bahkan jika seseorang gagal ujian dia bisa mengulang ujian bulan depan, ada 4 peluang untuk lulus ujian. Ujian pertama untuk menjadi murid batin terletak di lobi ini. Menurut Penatua, Feng Yun harus membunyikan lonceng perunggu berat dengan satu pukulan tanpa menggunakan kiroh internal, jika bel tidak berbunyi, maka dia akan didiskualifikasi, jika tidak, dia bisa mengikuti tes kedua. Lonceng adalah artefak peringkat bumi kelas puncak yang secara pribadi menyempurnakan Master Aola Senjata. Lonceng ini diletakkan di ruang ujian untuk menguji kekuatan fisik para murid, karena banyak murid menggunakan pil atau metode ortodoks untuk buru-buru menerobos alam inti emas tetapi mengabaikan fondasi dasar kultivasi. Apakah kamu di sini untuk tes masuk? Ayo daftarkan namamu di sini. Staff menyerahkan selembar kertas dan kuas tulis. Feng Yun mengangguk, menuliskan nama dan informasinya. Oke, masuk. Sudah ada 13 orang yang menunggu di sana ketika Feng Yun di sana. Puncak luar mengenali Feng Yun. Feng Yun, teriaknya dengan suara terkejut karena teriakannya semua puncak luar juga menoleh dan menatap Feng Yun. Mereka menyapa Feng Yun dan mulai menyanjungnya. Feng Yun tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, pemeriksa muncul. Penatua ujian yang berusia lima puluhan berdiri di depan semua orang dan mengamati ruangan. Melihat Feng Yun juga di dalam ruangan, senyum muncul di wajahnya. Orang yang benar-benar luar biasa, dia mengangguk ke arah Feng Yun. Feng Yun menjawab dengan hormat. Kalian semua sudah terbiasa dengan aturan jika kalian tidak dapat membunyikan bel tanpa menggunakan kiroh internal kalian, maka kalian gagal. Jika kalian ingin mencoba lagi, kalian harus menunggu satu bulan lagi. Kamu yang pertama, kata penguji sambil menunjuk ke arah seorang murid. Seorang remaja yang tampak biasa berjalan keluar dari garis depan, berhenti satu langkah dari lonceng perunggu. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mengeluarkan pukulan, merobek angin pukulan kuat mengenai bel. Namun, lonceng perunggu itu tidak bergerak satu inci pun. Tetua ujian berkata dengan ringan, didiskualifikasi. Selanjutnya, murid itu kecewa setelah melihat hasilnya. Dia meninggalkan lobi. Ujian dengan wajah sedih, murid berikutnya berjalan keluar dengan ekspresi percaya diri. Dia mengolah teknik tempering tubuh peringkat bumi. Dia pasti akan membunyikan bel. Datang di depan bel, dia meninju dengan sekuat tenaga. Berdengung, lonceng kuno mengeluarkan sedikit suara, tetapi sangat sunyi dan terjadi begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak mendengarnya. Lulus, kata tetua ujian. Fiuh, murid itu menghela nafas. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia sedikit sombong sebelumnya ketika dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunyikan bel. Dia tidak berharap bahwa bel kuno hanya akan bergerak sedikit. Tes berlanjut, enam dari sepuluh orang berikutnya juga berhasil menggoyang lonceng kuno dan lulus tes pertama. Selanjutnya, Feng Yun, tetua ujian tersenyum dan akhirnya memanggil nama Feng Yun. Ketika Feng Yun bergerak di depan bel, ekspresi gembira muncul di wajah semua murid karena mereka semua ingin menyaksikan penampilan juara turnamen. Feng Yun berjalan di depan bel dan mengeluarkan pukulan. Dong, lonceng kuno mulai bergetar hebat, suara besar bergemat tanpa henti, bahkan bisa terdengar dari jarak bermil-mil di luar pengadilan pemeriksaan. Semua murid menggigil, seperti yang diharapkan, jenius yang mengerikan. Bahkan kekuatan tubuhnya juga sangat menakutkan. Semua murid terus berdiskusi tentang Feng Yun, semua mata mereka terfokus padanya. Tetua ujian berkata sambil tertawa, bagus, bagus, lulus. Saat tes pertama selesai dengan cepat, tes kedua dimulai. Tes kedua adalah pemahaman marsial dao. Tidak peduli apa teknik bela diri itu, selama kamu dapat mencapai tingkat pencapaian besar dari teknik ini, kamu akan lulus ujian, kata pemeriksa. Tes kedua tidak terlalu sulit, semuanya memiliki pemahaman marsial dao yang lebih baik daripada orang biasa. Setelah berkultivasi di puncak surga mistik selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, sebagian besar murid mengembangkan keterampilan bela diri kerana pencapaian besar. Tetapi bahkan dengan ini, masih ada satu murid yang gagal dalam tes kedua, karena teknik pedangnya hanya mencapai ranah pencapaian kecil. Tes ketiga telah dimulai, ada tujuh orang yang mencapai putaran ketiga. Di belakang lobi pemeriksaan, di belakang lapangan terbuka, ada ruang lain yang terlihat seperti kolisem Yunani kuno. Di tengah lapangan, sebuah lubang bundar digali seperti di sekitar kolam renang besar tanpa air, dan di dinding yang mengelilingi lubang besar di tanah, ada delapan lorong gelap yang memiliki jeruji besi besar yang menghalangi mereka. Tes ketiga adalah melawan binatang roh dari alam inti emas tingkat awal. Jika kamu bisa bertahan selama 15 menit, maka kamu lulus ujian dan secara resmi menjadi murid dalam dari puncak surga mistik. Tetua ujian berkata kepada empat yang tersisa. Set, semua murid puncak luar kecuali Feng Yun menarik nafas dalam-dalam setelah penguji. Karena jika dibandingkan dengan seorang kultifator, tubuh binatang roh itu secara alami lebih kuat dan memiliki niat membunuh yang kuat untuk mengintimidasi. Dengan tingkat kultifasi yang sama, binatang roh akan jauh lebih kuat daripada seorang kultifator. Oke, siapa yang masuk duluan? Penatua ujian bertanya. Penatua, aku menawarkan diri untuk menjadi yang pertama. Salah satu murid puncak luar adalah Guo Hui mengangkat suaranya. Guo Hui mengikuti instruksi dan melompat ke dalam lubang. Matanya terfokus pada lorong-lorong gelap yang diblokir dengan jeruji besi karena dia bisa merasakan aura jahat yang memancar telah mengunci dirinya. Siap, tetua ujian berjalan ke platform kontrol dan bertanya. Guo Hui mengangguk. Retakan, retakan, retakan. Setelah penatua ujian menekan sebuah tombol, jeruji besi di depan lorong perlahan terangkat, inci demi inci. Kegelapan di balik jeruji itu terungkap. Ketika gerbang terbuka, bayangan gelap besar telah melompat keluar dengan kecepatan yang menakutkan dan bergerak menuju Guo Hui. Dia menggunakan teknik gerakan dan langsung menghindari serangan bayangan. Bayangan gelap itu adalah Ironclaw Wolf, setinggi 2 meter, memiliki mata merah. Dia menatap Guo Hui dengan kejam dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Teknik pedang angin kekerasan, Guo Hui tidak panik. Saat pedang panjang muncul di tangannya, dia menggunakan seni pedang peringkat bumi. Serigala menyerang balik serangan pedang Guo Hui dengan cakar. Dentang, percikan terbang. Saat keduanya mendorong kembali, Guo Hui memiliki pengalaman pertempuran dengan binatang roh. Dia bertarung dengan Serigala dengan hati-hati, tidak memberi Serigala kesempatan untuk mendekatinya. Saat manusia dan binatang bertarung, tidak ada yang kalah, dan tidak ada yang benar-benar menang juga. Segera, 15 menit telah berlalu. Guo Hui, tes masuk lulus. Selamat, kamu sekarang adalah murid dalam dari puncak surga mistik. Tangan kanan penatua ujian membuat gerakan di udara, dan Serigala cakar besi ditangkap oleh tangan tak terlihat. Itu kemudian dikirim kembali ke lorong hitam saat batang besi sekali lagi ditutup, menghalangi jalan keluarnya. Menyeka keringat, Guo Hui sedikit terkejut dengan kekuatan Serigala cakar besi. Jika bukan karena pelatihan di Pegunungan Angin Surgawi, dia tidak akan bisa bertarung dengan cakar besi. Murid berikutnya adalah yang memasuki arena. Lawannya adalah Crimson Skin Cittah yang terkenal dengan kecepatan dan serangan brutalnya. Dalam waktu 10 menit, dia telah terluka oleh Crimson Skin Cittah dan jatuh ke tanah. Untungnya, pada saat yang mematikan itu, penatua ujian menyelamatkannya, tetapi sayangnya itu juga berarti dia gagal dalam ujiannya dan kehilangan kesempatan untuk menjadi murid batin selama sebulan. Murid berikutnya adalah seorang murid perempuan, meskipun dia tidak memiliki kekuatan tempur yang besar, tetapi dia memiliki teknik gerakan yang brilian. Dia mampu menghentikan pertarungan selama 15 menit. Dua murid lagi lulus ujian dari tiga murid berikutnya, pada akhirnya giliran Feng Yun. Feng Yun, giliranmu. Penatua ujian cukup percaya diri tentang Feng Yun. Satu-satunya hal yang dia tanyakan adalah apakah Feng Yun benar-benar akan mengalahkan binatang itu atau melewatkan waktu seperti empat orang di depannya. Feng Yun tidak tahu apa yang dipikirkan oleh penatua ujian dan hanya melompat ke dalam lubang tanpa ragu-ragu. Lorong itu terbuka, dan bayangan gelap raksasa dengan aura yang sangat kuat keluar dari sana. Mengaum, bayangan gelap menggeram, suaranya mengguncang tanah. Itu adalah kera skala bumi, ia dikenal karena pertahanan yang kuat. Ukuran kera skala bumi lebih besar dari 2 meter, kulitnya ditutupi dengan besi hitam seperti sisik. Kera berskala bumi adalah salah satu yang paling kuat di antara binatang roh rilem inti emas awal. Ia memiliki kekuatan seperti dewa bawaan, dan pertahanan yang sangat tinggi akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Kata murid luar, penatua sengaja memilih binatang kuat untuk memeriksa batas Feng Yun. Kera skala bumi bergegas ke Feng Yun dengan tampilan hiruk pikuk, karena ingin mencabik-cabik Feng Yun. Feng Yun dengan tenang berdiri di sana menunggu kera mendekat. Saat kera sisik hitam datang di depan Feng Yun, ia menyerang kepala Feng Yun dengan tangan seukuran embernya. Udara pecah saat tinju kera sisik bumi bergerak ke arah Feng Yun merobek angin. Api iblis berputar di sekitar tinju Feng Yun, Feng Yun melakukan serangan balik dengan pukulan. Apakah dia gila? Dia ingin berhadapan langsung dengan keras skala bumi, tanpa menggunakan pedang. Itu gila? Bahkan Feng Yun adalah kultivasi terkuat di puncak luar, ini terlalu banyak, kekuatan keras skala bumi tidak bisa diremehkan. Saat para murid mengomentari Feng Yun, kedua tinju itu akhirnya bertabrakan. Ledakan, sebuah ledakan keras terjadi, di bawah mata semua murid yang mengejutkan, keras skala bumi didorong ke belakang, lengannya terluka saat darah bocor keluar dari lengan keras skala bumi, sementara Feng Yun berdiri di tempat yang sama seperti gunung yang tak tergoyahkan. Kera berskala bumi mengeluarkan raungan marah dan bukannya mundur, ia menyerang Feng Yun lagi dengan ekspresi kejam. Mati, Feng Yun berkata dan pedang pembunuh surgawi muncul di tangannya, mentransfer niat pedang ke pedang pembunuh surgawi, Feng Yun mengayunkan pedangnya secara vertikal. Pedang pembunuh surgawi berdengung sedikit, dan saat berikutnya ia melepaskan sinar pedang berbentuk bulan sabit yang menakutkan, langsung mengiris keras skala bumi menjadi dua bagian. Setelah memotong keras skala bumi, sinar pedang masih tidak berkurang, itu bergerak maju dan menabrak dinding, meninggalkan bekas setengah kaki di dinding. Dalam seluruh proses, Feng Yun tidak menggerakkan kakinya satu inci pun, atau ekspresinya berubah, dia tenang sepanjang waktu seolah-olah dia melakukan prestasi biasa. Bagus, sangat bagus, judul nomor satu sekte luar tepat di tempat yang seharusnya. Murid sesepuh ujian menyusut sebelum tiba-tiba tertawa keras. Penampilan Feng Yun tidak mengecewakannya. Anak ini akan memiliki masa depan yang cerah. Tampaknya menjadi pilihan yang baik untuk mengasuhnya. Semua murid yang menonton mengambil nafas dalam-dalam dari udara dingin. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap heran. Guohui bergumam, orang yang menakutkan. Akhirnya, setelah tiga percobaan, hanya ada lima murid yang tersisa. Total ada delapan yang tereliminasi. Setelah ujian penatua memimpin lima murid ke olah agung puncak bagian dalam. Di sini Anda akan menerima token puncak batin Anda, jubah, dan juga kunci tempat Anda akan tinggal. Kata penatua ujian, para murid mendaftar di aulah puncak bagian dalam dan menerima token dan jubah masing-masing. Murid puncak batin mengenakan jubah putih dengan lambang puncak surga mistik tercetak di dada jubah. Bagian inner peak dari Mystic Heaven Peak didirikan di atas pinggang Mystic Mountain. Keesokan paginya, Feng Yun datang ke kediaman barunya di puncak dalam dari puncak surga mistik. Sebelum itu dia pergi mencari Fatirong dan Ding Sun tetapi menemukan bahwa mereka sedang berkultivasi dan mencoba menerobos ke alam inti emas sebagai dengan baik. Ketika Feng Yun tiba di puncak batin, dia langsung merasakan jumlah energi roh yang sangat kaya. Energi roh di sini dua kali lebih padat daripada di area puncak luar. Ini adalah tempat kedua bagi para murid untuk berkultivasi di puncak surga mistik. Halaman murid-murid dalam dari puncak surga mistik dibuat di rumah-rumah gua besar, tetapi mereka sangat besar. Setiap halaman memiliki mekanisme pertahanan, memberi setiap murid rasa privasi. Saat Feng Yun hendak memasuki halamannya, tiga murid dalam dari alam inti emas awal menghalangi jalannya. Tetapi kultivasi mereka jauh lebih stabil daripada yang baru mencapai penggarap rilem inti emas awal karena mereka telah berkultivasi di puncak batin selama berbulan-bulan dan mencapai puncak alam inti emas awal, ambang menembus pertengahan alam inti emas. Setiap tingkat perbedaan kecil di alam inti emas memiliki celah kekuatan yang sangat besar, itu menjadi lebih lebar dengan meningkatnya alam. Apakah kamu Feng Yun, murid terkuat dari puncak luar, salah satu murid bertanya. Itu benar, aku Feng Yun. Kata Feng Yun, kami mendengar bahwa kamu membunuh keras kalah bumi dalam satu serangan pedang di ujian puncak dalam. Yang lain berkata dan kekuatanmu sebanding. Dengan penggarap rilem inti mitgol. Kata murid lain, Feng Yun sedikit mengernyit dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kakak ketiga kita tidak punya niat lain. Dia hanya ingin melihat apakah kamu sekuat yang mereka katakan. Kami juga tidak akan menggertakmu. Selama kamu mengalahkan salah satu dari kami, kami akan mengakuimu dan tidak mengganggumu lagi. Setelah Feng Yun mendengar ini, dia akhirnya mengerti. Sepertinya ketiga orang ini telah sedikit menggertak murid batin yang baru. Feng Yun, yang awalnya tidak punya niat untuk menyerang, tiba-tiba memiliki dorongan untuk saat ini. Kultifasi Ren Zedong dan dua temannya telah mencapai puncak alam inti emas awal pertengahan. Mereka dapat dianggap berada di bagian bawah puncak dalam. Namun, Ren Zedong sering menggunakan status sebagai senior di wilayah puncak dalam untuk menggertak murid baru. Tetapi mereka sering memeras beberapa batu roh dari murid baru, tidak pernah melewati batas, atau melukai murid baru. Kali ini, ketika mereka menemukan bahwa seorang jenius luar biasa baru muncul di puncak batin yang dapat membunuh keras kala bumi dalam satu serangan. Meskipun mereka mendengar desas-desus tentang Feng Yun, mereka belum menyaksikan kekuatan Feng Yun, jadi mereka datang untuk memeriksa dengan tangan mereka sendiri, dan melihat apakah mereka dapat memperoleh sesuatu dari Feng Yun. Dengan demikian, adegan ini terjadi. Feng Yun memandang tiga orang di depannya, dan matanya menunjukkan sedikit senyum aneh. Dia secara alami dapat melihat tingkat kultifasi mereka bertiga. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap bukan lawannya. Awalnya, Feng Yun tidak ingin bergerak pada orang seperti itu. Namun, setelah memikirkannya, karena dia telah masuk ke bagian puncak dalam, dia memutuskan untuk sedikit mengintimidasi mereka. Jika tidak, kucing atau anjing acak manapun akan datang dan menyebabkan masalah. Kalian bertiga, datang padaku bersama-sama. Feng Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apa, Anda ingin kami bertiga menyerang bersama? Nak, apakah kamu mencari kematian? Ketika Ren Zedong mendengar ini, dia mencibir. Mata kedua murid di samping Ren Zedong juga dipenuhi dengan senyum mengejek. Murid baru seperti dia sebenarnya berani menantang mereka bertiga. Jika kamu tidak bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kata Feng Yun. Mendengar kata-kata Feng Yun, Ren Zedong dan dua lainnya marah. Mereka adalah senior di area puncak dalam, untuk diejek oleh siswa baru. Ini semacam penghinaan. Feng Yun, jangan menyesalinya. Ren Zedong berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, Ren Zedong dan dua lainnya bergerak. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengelilingi Feng Yun. Ren Zedong berpikir bahwa dia harus memberi Feng Yun pelajaran. Namun, semenit kemudian, tiga suara keras terdengar. Ren Zedong dan dua lainnya terbaring berat di tanah. Postur mereka sangat tidak sedap dipandang. Berengsek. Keberuntungan saya tersedot kali ini, menendang pelat besi. Ren Zedong mengutuk saat dia jatuh ke tanah, lengannya sakit dan tubuhnya tidak berdaya. Ren Zedong dan dua lainnya dapat dianggap telah menendang papan besi kali ini. Enyahlah. Feng Yun berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Feng Yun, Ren Zedong dan dua lainnya sangat ketakutan sehingga pantat mereka mulai basah, dan mereka segera melarikan diri di depan halaman Feng Yun. Titik. Setelah dua hari, Feng Yun datang ke lantai empat pagoda hitam untuk menyelesaikan persidangan dan mendapatkan hadiah. Saat Feng Yun memasuki ruang sidang di lantai empat, pola formasi menyala. Binatang roh terbuat dari energi, yang dihasilkan oleh kekuatan formasi, mulai menyerbu Feng Yun. Kekuatan dan kecepatannya tiga kali lebih tangguh daripada keras skala bumi. Menebas, binatang iblis berbasis energi, Feng Yun menyadari bahwa tebasannya yang seharusnya sombong, tiba-tiba hanya meredupkan tubuh binatang itu sedikit. Segera, dibawa dukungan kekuatan formasi, binatang energi sekali lagi mendapatkan kembali kecemerlangannya. Sepertinya aku harus menyerang titik terlemah dari monster itu untuk membunuhnya secepat mungkin. Bersaing untuk beberapa pertarungan, Feng Yun menusuk tepat ke leher binatang iblis itu. Bang, binatang energi itu meledak, berhamburan ke dalam energi surga dan bumi yang tak berbentuk. Saat Feng Yun lulus ujian, bola cahaya kecil muncul di udara, langsung masuk ke kepalanya. Jari Nirvana Feng Yun membaca nama keterampilan bela diri yang diberikan oleh bola cahaya dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Jari Nirvana adalah teknik rahasia. Teknik rahasia bukanlah jenis keterampilan bela diri yang biasa, sebagian besar keterampilan rahasia berkali-kali lebih tangguh daripada bela diri biasa pada tingkat yang sama. Jari Nirvana memiliki tiga gerakan, masing-masing lebih banyak lipatan lebih kuat dari yang sebelumnya. Titik, Feng Yun sedang berdiri di pegunungan angin surgawi dan banteng api mengamuk alam inti emas awal bergegas ke arahnya dengan kecepatan cepat. Pada saat ini, Feng Yun tiba-tiba mengulurkan jari telunjuknya, cahaya putih muncul di jarinya saat roh internal Ki Feng Yun dalam tekat dan tiannya tak henti-hentinya berkumpul di ujung jari. Jari Nirvana pertama, Feng Yun mengeluarkan raungan marah dan cahaya putih di ujung jarinya menjadi lebih kental. Ketika cahaya putih mencapai puncaknya, tekanan tak terbatas muncul di sekitarnya. Feng Yun dengan lembut mengarahkan jarinya ke binatang roh dan cahaya putih keluar dari jarinya bergerak menuju binatang roh dengan kecepatan secepat kilat. Binatang roh menyipitkan matanya, melihat sinar cahaya, ketakutan muncul di matanya. Raging Flambul mampu merasakan kehidupan dan bahaya dari teriakan cahaya putih oleh Feng Yun. Dalam sekejap mata, cahaya putih muncul di depan Raging Flambul, langsung menembus kepala Raging Flambul. Saat cahaya putih memasuki kepala Raging Flambul, itu meledak di dalam kepala Raging Flambul yang menyebabkan kepala Raging Flambul berubah menjadi kabut darah. Terlalu kuat, Feng Yun tercengang dengan kekuatan jari Nirvana. Dia berpikir bahwa jari Nirvana akan sekuat hujan meteor, tetapi tebakannya terbukti sedikit salah. Jari Nirvana lebih kuat dari hujan meteor, terlebih lagi, itu hanya yang pertama menggerakkan jari Nirvana, itu sudah melampaui hujan meteor, seberapa hebat gerakan kedua dan ketiga. Saat Feng Yun memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia mengolah jari Nirvana selama seminggu penuh untuk memahami esensi dari teknik ini, dan masih hanya bisa berhasil memahami tingkat pertama, tingkat kedua dan ketiga lebih sulit untuk diolah. Sudah 20 hari sejak Feng Yun mencapai puncak batin. Dalam 15 hari terakhir, Feng Yun mengolah jari Nirvana dan hujan meteor. Hujan meteor telah mencapai tingkat kesempurnaan, di bawah 256 pedang api yang dikendalikan Feng Yun untuk menyerang lawan. Kekuatan Feng Yun telah meningkat dengan pesat, basis kultifasinya juga didirikan sepenuhnya. Feng Yun merasa bahwa kekuatannya tidak akan meningkat lagi dalam waktu singkat dengan tinggal di sekte, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan puncak surga mistik dan menjelajah ke dunia luar untuk melatih dirinya sendiri. Dia juga harus pergi ke sekte bunga mendalam, dan pergi ke kerajaan bulan merah untuk membalas dendam untuk Yan Kiyu. Tapi pertama-tama, dia perlu melakukan sesuatu sebelum meninggalkan puncak surga mistik. Dia terjebak dalam pemurnian artefak selama beberapa hari, sebelum basis kultifasinya tidak cukup untuk mengelola konsumsi roh internal ki dalam proses pemurnian senjata, tapi itu berbeda sekarang. Keesokan paginya, Feng Yun datang ke aolah senjata untuk memperbaiki senjata peringkat bumi. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan master senjata, Feng Yun dapat menggunakan ruang tempa pribadi untuk memperbaiki senjata. Untuk memperbaiki senjata peringkat bumi, seseorang membutuhkan material peringkat bumi dan pola formasi roh. Feng Yun memiliki sejumlah besar bahan pemurnian, dia memulai proses pemurnian. Feng Yun tidak segera memulai proses pemurnian tetapi pertama-tama mulai berlatih menggambar pola formasi di tanah. Pola formasi peringkat bumi jauh lebih rumit daripada pola formasi peringkat roh. Setelah menghabiskan lima hari, Feng Yun telah menggambar selusin pola roh peringkat bumi di tanah sehingga dia bisa dengan terampil menuliskannya di senjata. Feng Yun mencoba menuliskan pola formasi pada pedang peringkat roh, tetapi pedang itu tidak dapat menahan energi dari pola formasi peringkat bumi yang menyebabkan pedang itu meledak berkeping-keping. Pada hari ke-6, Feng Yun mulai memperbaiki senjata peringkat bumi. Bahan peringkat bumi sangat sulit untuk dicairkan. Feng Yun menggunakan 1 jam untuk melelehkan bahan 3 jam lagi untuk menyaring kotoran dari bahan cair. Setelah 4 jam, pedang peringkat bumi disempurnakan menjadi pedang. Tetapi tanpa pola formasi, itu bisa dianggap sebagai senjata peringkat setengah bumi dan hanya memiliki beberapa riak. Selanjutnya, Feng Yun mulai menuliskan pola formasi pada pedang, tetapi pedang itu runtuh sebelum menyelesaikan bagian sepertiga. Namun, Feng Yun terlalu jenius. Orang lain bahkan mungkin tidak akan berhasil jika mereka gagal ratusan kali. Feng Yun hanya gagal belasan kali sebelum dia berhasil menyempurnakan senjata peringkat bumi pertamanya. Pada saat ini, wajah Feng Yun menjadi pucat pasi karena kelelahan energi internal dan energi jiwa ki. Duduk dalam posisi lotus, Feng Yun menjalankan teknik jiwa bintang untuk memulihkan energi jiwa. Setelah satu jam, Feng Yun berdiri dan mengeluarkan pedang dari kuali. Pedang itu memiliki panjang tiga kaki dan lebar tiga inci, pedang putih dan gagang sepanjang satu kaki. Pedang itu sangat tipis dan ringan khusus dibuat untuk wanita. Ada patung phoenix biru di gagang pedang. Saat Feng Yun mentransfer roh internalnya ki ke dalam pedang, itu berdengung sedikit dan pola roh pada bila pedang bersinar ringan. Dari fluktuasi semangat ki, orang bisa tahu itu adalah senjata peringkat bumi kelas rendah yang dibuat dengan sempurna. Huang Xiaowen memberinya waktu dua tahun untuk menjadi penyuling artefak kelas empat. Feng Yun membutuhkan waktu enam bulan untuk menjadi penyuling artefak kelas tiga. Untuk menjadi penyuling artefak kelas empat, Feng Yun harus memperbaiki senjata peringkat bumi kelas tinggi. Tapi dia butuh waktu untuk memperbaiki senjata peringkat bumi bermutu tinggi. Feng Yun tidak meninggalkan olah senjata tetapi terus menyempurnakan senjata. Dia ingin memperbaiki senjata peringkat bumi kelas menengah tetapi bahkan setelah satu bulan latihan, Feng Yun tidak dapat memperbaiki peringkat bumi kelas menengah. Meskipun Feng Yun tidak dapat memurnikan senjata peringkat bumi kelas menengah, kecepatan pemurniannya dari peringkat bumi kelas rendah menjadi empat kali lebih cepat. Sekarang Feng Yun bisa memperbaiki senjata peringkat bumi kelas rendah dalam waktu hampir tiga jam. Dalam lima belas hari terakhir, Feng Yun menyempurnakan lebih dari empat puluh jenis senjata peringkat bumi kelas rendah yang berbeda, seperti pedang, bilah, belati, tombak, dan sebagainya. Feng Yun menyempurnakan senjata ini untuk dijual. Senjata kelas rendah bisa menjual keribuan batu roh kelas menengah di Kerajaan Bulan Merah. Feng Yun, pada saat ini, sebuah suara terdengar, seseorang muncul di ruang pemurnian. Feng Yun secara alami mengenali suara itu, selain Master Aola Senjata yang bisa memasuki ruang pemurnian pribadi Feng Yun di Aola Senjata. Feng Yun menyapa Master Aola Senjata. Feng Yun menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Master Aola Senjata. Feng Yun, kamu benar-benar memiliki bakat hebat dalam pemurnian artefak. Master Aola Senjata berkata sambil tersenyum, saya menganggap diri saya jenius, tetapi di depan Anda, saya merasa bahwa saya lebih rendah dari Anda dalam setiap aspek. Butuh waktu satu bulan untuk memperbaiki senjata peringkat bumi pertama saya sementara Anda telah melakukannya dalam enam hari. Tingkat budidaya Master Hall Senjata hanya di bawah Master Sekte, itu wajar baginya untuk memeriksa kemajuan pemurnian Feng Yun. Dalam 20 hari terakhir, Master Aola Senjata memperhatikan Feng Yun, dia pasti terkejut karena bakat Feng Yun. Dia juga telah melihat kemampuan bertarung Feng Yun. Dari pandangannya, Feng Yun adalah seorang jenius yang mengerikan. Saya harus mengakui bahwa saya belum pernah melihat orang jenius seperti Anda. Master Aola Senjata berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih atas pujiannya, Hall Master. Feng Yun berkata dengan nada rendah hati. Tidak ada kesombongan dalam suaranya. Bagus. Master Hall Senjata mengangguk. Dia sudah melihat sikap Feng Yun, dia bukan anak yang sombong atau berpikiran sederhana. Jika tidak, kebanyakan anak muda yang bahkan memiliki setengah dari bakat Feng Yun akan menjadi sombong, menganggap diri mereka sebagai anak kesayangan surga. Feng Yun mengobrol dengan Master Aola Senjata sebentar lalu berjalan keluar dari Aola Senjata. Dia memberitahu kepala Aola bahwa dia akan pergi ke dunia luar untuk mendapatkan pengalaman. Feng Yun membutuhkan persiapan sebelum pergi. Dia pergi ke Aola Harta Karun dan menukar pil pembentuk inti dengan 5.000 poin kontribusi. Feng Duan dan Yan Zilan keduanya akan menembus alam inti emas dalam beberapa bulan. Mereka memiliki laten yang mengerikan seperti yang dimiliki Feng Yun, jadi mereka akan membutuhkan lebih kerja keras untuk membentuk Gold Core. Feng Yun sudah mendapatkan pil pembentuk inti dalam kompetisi pemurnian senjata, jadi dia membutuhkan satu pil lagi. Setelah itu Feng Yun menebus bagian kedua dari teknik tubuh Giyok Ekstrim yang mengosongkan seluruh poin kontribusinya yang tersisa. Saat ini, Feng Yun hanya memiliki 2 juta batu roh kelas rendah dan 5.000 batu roh kelas menengah. Selanjutnya, Feng Yun pergi ke Aola Misi untuk mengambil misi. Setiap murid batinia harus menyelesaikan misi setiap 6 bulan. Dia akan keluar dari puncak surga mistik mungkin juga mengambil misi. Di dalam Aola Misi, ada ratusan murid dan terus bertambah. Berjalan ke Aola, Feng Yun memindai Aola. Aola itu masih terlihat kosong meskipun ada ratusan orang yang berkumpul di dalamnya. Mereka semua sedang mencari misi yang cocok. Tanah diletakkan dengan seluruh potongan batu baja biru, masing-masing sisi memiliki 9 kolom batu biru dan merah masing-masing dengan naga terbang diukir di atasnya. Dan di balik kolom batu, ada dinding batu giok setiap 30 anak tangga yang penuh dengan kertas. Feng Yun sudah membaca tentang aturan puncak batin di manual. Ada juga deskripsi misi sekte. Menurut kesulitan misi, mereka semua dipisahkan ke dalam level yang berbeda. Levelnya adalah misi peringkat perunggu yang cocok untuk diambil oleh murid rilem inti emas awal. Level berikutnya adalah peringkat perak yang cocok untuk murid rilem inti emas tengah. Lalu ada misi peringkat emas. Yang hanya akan diterima oleh murid lat Gold Core Rilem. Ada lebih banyak misi berperingkat tinggi. Tetapi misi itu hanya diizinkan untuk para tetua dan murid. Inti, selain itu, dalam peringkat yang sama, misi kemudian dipisahkan menjadi peringkat bintang yang berbeda. Dari 1 hingga 5 bintang, dengan peringkat bintang 5 yang paling sulit. Feng Yun melirik misi peringkat perunggu lalu menggelengkan kepalanya. Menurutnya misi itu terlalu mudah untuk Feng Yun. Dan hadiahnya juga kurang. Tidak cukup untuk membuang waktu. Feng Yun melihat ke dinding batu giok. Tiga dinding batu giok di dekat pintu dipenuhi dengan misi peringkat perunggu. Saat Feng Yun masuk lebih dalam keaola, dinding batu giok yang dipenuhi misi peringkat perak muncul di pandangannya. Feng Yun mulai mencari misi. Feng Yun mulai mencari misi. Pada saat ini, sebuah misi menarik perhatiannya. Itu adalah misi peringkat perak bintang 5. Seluruh desa Fana diberantas beberapa hari yang lalu dengan cara berdarah. Sekte ingin mencari tahu siapa pelakunya di balik tindakan jahat ini. Hadiah. 5.000 poin. Feng Yun mengambil misi dan pergi ke Penatua untuk mendaftarkan misi. Penatua, saya ingin mendaftar untuk misi ini. Feng Yun menunjukkan poster misi kepada sesepuh dan berkata, Apakah kamu pergi sendiri? Penatua bertanya dengan kerutan di wajahnya. Saya menyarankan Anda untuk mencari bantuan dari murid batin lainnya. Misi ini cukup berbahaya. Elder Said menasihati Feng Yun. Ada sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Feng Yun adalah murid rilem inti emas awal, tetapi dia memilih peringkat perak dengan kesulitan tertinggi. Terima kasih, Penatua tapi aku saja sudah cukup. Kata Feng Yun. Akhirnya, yang lebih tua setuju dengan Feng Yun, Huh, orang-orang muda ini selalu tidak pernah mencoba untuk membatasi. Penatua menghela nafas dalam pikirannya. Feng Yun meninggalkan puncak surga mistik. Empat hari kemudian, Feng Yun muncul di hutan pegunungan. Feng Yun menyipitkan matanya sedikit, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Di depannya, sebuah desa kecil hampir habis terbakar. Tanah di sekitarnya dipenuhi dengan anggota badan yang patah. Dia bukan tipe orang yang mengasihani surga dan bertanggung jawab untuk menghapus semua ketidakadilan di dunia. Namun, dia menemukan beberapa ketidakadilan. Dia pasti akan mengambil tindakan. Feng Yun berjalan ke desa untuk mengamati luka orang mati. Sebagian besar luka di leher korban tampaknya telah digigit. Feng Chen mengamati luka korban dan berkata dengan lembut. Setelah dua jam terbang, Feng Yun berjalan ke desa kecil lainnya. Sekelompok anak-anak yang sedang bermain-main melihat Feng Yun mereka menjadi takut. Mereka berhenti bermain dan bersembunyi di samping, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, seorang gadis dengan mata hitam legam yang berusia sekitar tujuh atau delapan tahun berjalan tanpa rasa takut di depan Feng Yun. Dia berbicara dengan suara bayi, Kakak, apakah kamu mencari seseorang? Wajah Feng Yun menunjukkan sedikit senyum dan berkata, Itu benar, saya mencari kepala desa Anda. Ketika gadis itu mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sedih dan waspada. Dia bertanya, Mengapa kamu mencari kepala desa? Adik kecil, kamu tidak perlu takut. Aku di sini untuk membantu kepala desa. Kata Feng Yun. Setelah ragu-ragu, gadis kecil itu menganggup dan berkata, Baiklah, aku percaya engkau. Ikutlah denganku. Gadis itu membawa Feng Yun ke sebuah rumah kayu. Membuka pintu, gadis itu berteriak, Ibu, aku kembali. Di rumah, seorang wanita parubaya sedang mempersiapkan makan siang. Melihat putrinya tiba-tiba membawa kembali seorang pria muda dengan pembawaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak sederhana. Sehingga wanita itu segera menarik gadis itu di belakangnya dan berbicara kepada Feng Yun, Saya ingin tahu bisnis apa yang Anda miliki di desa pegunungan kecil kami. Petik 2. Gadis muda, yang telah diseret ke belakang oleh wanita untuk melindunginya, segera berkata, Ibu, dia di sini untuk mencari ayah. Pada saat ini, Feng Yun akhirnya menyadari bahwa gadis ini sebenarnya adalah putri kepala desa. Feng Yun berkata dengan senyum di wajahnya, Yakinlah, saya adalah murid dari puncak surga mistik. Saya mendengar bahwa ada beberapa pembudidaya jahat yang membantai desa, jadi saya di sini untuk membantu dan membunuh pembudidaya jahat itu. Mendengar ini, wanita itu menjadi bersemangat dan segera mengundang Feng Yun ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya sedang berbaring di tempat tidur. Dia kehilangan lengan dan hampir tidak bernapas. Meski lukanya dibalut kain, darah tetap mengalir. Terlebih lagi, ada energi jahat khusus yang memenuhi area luka. Ini adalah suami saya dan juga kepala desa kami. Sepuluh hari yang lalu, dia membawa pesta berburu untuk berburu, tetapi bertemu dengan orang jahat. Orang jahat itu menyerang suami saya dan anggota tim pemburu. Dari tujuh orang di tim berburu, hanya suami saya yang kembali dengan salah satu lengannya hilang. Hari-hari ini, seluruh desa kami telah mencoba segalanya tetapi tidak dapat mengendalikan cedera suami saya. Beberapa orang mengatakan bahwa jika ini terus berlanjut, suami saya hanya perlu beberapa hari lagi sebelum dia. Saat dia berbicara di sini, mata wanita itu mulai berkaca-kaca, dan dia mulai terisak. Gadis kecil itu segera meraih lengan wanita itu dan menyeka air matanya dengan berdiri di atas jari kakinya. Kemudian, dia berkata, Ibu, ayah berkata bahwa orang baik akan diberi hadiah. Dia pasti akan baik-baik saja. Jangan menangis lagi. Ketika Feng Yun melihat adegan ini, hatinya juga tergerak. Mengambil dua langkah ke depan, dia menggosok kepala gadis itu dan berkata, Baiklah, ayahmu akan baik-baik saja. Feng Yun membungkuk ke tempat tidur dan membuka ikatan kain yang menutupi lengan pria itu. Karena energi jahat lukanya menjadi semakin parah. Mengandalkan aura yang menyala-nyala, Feng Yun memutuskan bahwa orang jahat itu harus memiliki kekuatan dari alam inti emas. Orang jahat yang menyerang anggota tim pemburu jelas-jelas mengejek mereka. Kalau tidak, bagaimana kepala desa ini bisa kembali hidup-hidup? Kepala desa ini hanyalah orang biasa yang relatif kuat. Desa pegunungan hanyalah desa biasa. Secara alami, tidak ada cara untuk menangani cedera seperti itu. Mengambil pedangnya, Feng Yun memotong daging yang mati dan setelah itu, dia melenyapkan kejahatan dengan ki apinya sendiri. Akhirnya, Feng Yun mengeluarkan obat penyembuh peringkat roh tingkat tinggi. Dia memberi makan pria itu dan membantu dengan kirohnya sendiri untuk memperbaiki pil obat di tubuh pria itu. Meskipun itu tidak bisa membantunya menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Namun, cedera kepala desa akan segera pulih, dan tubuhnya juga akan diperkuat. Dia masih bisa menanggung beban ini di masa depan. Metode Feng Yun di mata wanita dan gadis itu praktis seperti dewa. Kepala desa-desa bangun tidak lama setelah itu, wanita dan gadis kecil itu segera bergegas. Setelah beberapa saat, wanita itu menjelaskan alasan kedatangan Feng Yun, kepala desa segera berjuang untuk bangun, dan dengan tindakan itu, dia membuka lukanya, melepaskan tangisan yang menyakitkan, tetapi dia masih bertahan untuk duduk. Kepala desa memandang Feng Yun dan berkata, Terima kasih, pahlawan muda, karena telah menyelamatkan hidup saya. Pahlawan muda, saya dan tim saya bertemu dengan seorang kultifator jahat yang sangat kuat. Di depan mata saya, dia menghisap darah rekan satu tim saya dan membunuh mereka. Saya tidak tahu mengapa dia membiarkan saya hidup-hidup. Saya harap pahlawan muda dapat membantu saya memusnahkan penjahat itu. Saya berterima kasih atas nama seluruh desa. Setelah dia selesai berbicara, kepala desa akan berlutut dan bersujud kepada Feng Yun. Feng Yun menggunakan roh internalnya Qi yang berubah menjadi kekuatan lembut untuk menghentikannya dan kemudian berkata, Jangan khawatir, alasan saya datang kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, tebakan Feng Yun juga mengkonfirmasi bahwa desa itu dibantai oleh kultifator dao jahat. Seniman bela diri dao jahat adalah orang-orang yang mengembangkan seni bela diri yang berusaha menghancurkan umat manusia. Seni yang mereka kembangkan semuanya sangat kejam dan kejam. Seperti teknik menghisap darah. Semakin banyak darah manusia yang mereka konsumsi, semakin cepat mereka dapat meningkatkan tingkat kultifasi mereka. Jika mereka mengkonsumsi darah seorang ahli, itu akan lebih cepat. Itu adalah semacam teknik penyelesaian cepat. Ada beberapa teknik dao jahat yang menggunakan Ying untuk memelihara yang. Wanita yang tak terhitung jumlahnya meninggal karena mereka dipanen oleh seniman bela diri dao jahat ini. Ada teknik yang membutuhkan darah bayi yang baru lahir di tahun Ying, bulan Ying, dan hari Ying untuk diolah. Singkatnya, semua teknik dao iblis ini adalah teknik yang berusaha menghancurkan umat manusia. Bahkan teknik dao jahat yang paling halus pun sangat kejam dan tidak dapat diterima oleh orang normal. Pada saat ini, wajah Feng Yun tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat ke arah gerbang desa. Ia datang. Feng Yun berkata dalam pikirannya setelah itu dia berjalan keluar dari desa. Pada saat ini, di luar desa kecil, seseorang yang diselimuti cahaya hitam dengan cepat mendekat. Tes-tes, setelah desa kecil ini dibantai, saya akan dapat mengolah seni iblis saya ke tingkat pencapaian besar. Setelah saya akan meninggalkan pegunungan ini, sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam adalah seorang pria parubaya yang mengolah kultivasi dao jahat. Lee King adalah seorang bandit gunung, yang dikejar oleh murid mistik Heaven Peak, untuk menyelamatkan hidupnya ia terpaksa masuk lebih dalam kepegunungan, dengan keberuntungan ia mampu menyelamatkan hidupnya dan menemukan teknik jahat yang bisa membangkitkan kultivasinya lebih cepat setelah menyerap darah manusia. Teknik jahat ini sangat sombong, begitu dia mengembangkan teknik jahat ini ke tingkat pencapaian yang luar biasa, Lee King akan dapat menggunakan ini untuk menerobos ke alam mendalam bumi. Itulah mengapa Lee King telah membantai kehidupan Fana beberapa hari terakhir ini. Setelah membantai ribuan nyawa, seni jahat Lee King telah dikultivasikan hampir ke tingkat pencapaian agung. Dia merasa bahwa selama dia membantai desa kecil ini malam ini, dia akan mampu menerobos ke alam mendalam bumi. Tes-tes, malam ini aku akan menerobos alam mendalam bumi. Lee King tertawa ketika dia mengamati sekelilingnya, bersiap untuk bergerak melawan manusia di desa kecil. Namun, tepat pada saat ini, Feng Yun muncul. Hem, melihat sosok yang muncul di depannya, Lee King mulai terkejut, tetapi melihat seragam sekte Feng Yun, tatapan membunuh muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia juga terkejut, dia pikir masih tiga atau empat hari lagi bagi murid-murid puncak surga mistik untuk tiba di sini, tetapi Feng Yun sudah ada di sini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Feng Yun bisa terbang saat berada di alam inti emas mengurangi waktu perjalanan. Ketika Lee King merasakan kultifasi Feng Yun, dia tertawa sinis, dengan suara dingin dia berkata, seorang murid rilem inti emas awal berani muncul di depanku, bocah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu lalu mencuci darah desa ini. Sosok Lee King melintas, muncul di depan Feng Yun. Dia kemudian melambaikan tangannya, ingin meraih Feng Yun dan menghisap darahnya. Namun, saat telapak tangannya hendak mencapai Feng Yun, tiba-tiba ora, tirani meledak dari tubuh Feng Yun. Bang, setelah ledakan besar, Lee King terpaksa mundur. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia menyadari bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang kultifator yang kuat. Siapa kamu? Lee King berkata dengan suara serak. Orang yang akan membunuhmu. Feng Yun berkata dengan suara acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Fang Chen, Lee King tertawa liar, berat. Meskipun kamu kuat, di depan Lee Kingku, kamu bukan apa-apa. Kultifasi Lee King sudah mencapai puncak alam inti emas, jadi dia tidak takut sedikitpun saat menghadapi Feng Yun. Lee King mengepalkan kedua tinjunya dengan erat, aura hitam di seluruh tubuhnya, langsung menyatu menjadi tinjunya, dan kemudian meninju ke arah Feng Yun. Cakar naga. Feng Yun berteriak dia melepaskan cakar naga, dengan keras meninju tinju Lee King. Cakar naga Feng Yun telah mencapai tingkat kesempurnaan, kekuatannya lebih rendah dari milik Lee King. Bang, setelah dua tinju bertabrakan, Lee King dan Feng Yun mundur beberapa langkah. Feng Yun memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Wajah Lee King, yang telah menstabilkan tubuhnya, akhirnya menjadi suram. Bagaimana ini mungkin? Awalnya, dia pikir kekuatan Feng Yun paling banyak berada di level puncak alam inti emas tahap menengah, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menggunakan kekuatan penuhnya, dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan Feng Yun. Dengan perubahan ekspresi, Lee King mendengus dingin dan berkata dengan sinis, berat, kamu adalah kultifator pertama yang mati di bawah teknikku yang saleh, kamu layak dibanggakan. Tepat saat Lee King selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba berkelebat, dan aura merah darah melonjak di sekelilingnya. Aura ini mengandung aura kematian yang padat. Setelah itu, Lee King berteriak pelan saat telapak tangannya terus berubah. Tangannya membentuk segel tangan yang berbeda, dan segel tangan merah mulai muncul di langit. Seni pemusnahan telapak darah, Lee King berteriak pelan dan semua sidik jari merah di langit menyatu, berubah menjadi sidik jari merah besar yang mencapai langit. Jejak telapak tangan merah yang melimpah di surga ini mengandung kekuatan alam mendalam bumi awal, memberikan tekanan yang luar biasa. Dari desa, ketika orang-orang melihat telapak tangan merah, wajah mereka menjadi pucat, ekspresi menakutkan muncul di wajah penduduk desa. Ibu, apakah kita akan mati? Gadis kecil itu mencengkeram tangan ibunya dan berkata dengan suara gemetar, dia adalah putri kepala desa. Liwer, tidak ada yang akan mati. Pahlawan muda pasti akan membunuh orang jahat itu. Wanita itu berkata sambil tersenyum, menyemangati gadis kecil itu. Tapi matanya dipenuhi kekhawatiran, dia menaruh semua harapan pada Feng Yun. Jika Feng Yun tidak bisa membunuh orang jahat itu, maka desa mereka akan dibantai hari ini. Pergi ke neraka, Lee King mengendalikan jejak telapak tangan merah yang meluap dan dengan ganas menyerang Feng Yun. Ketika mata hitam pekat Feng Yun melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Aura yang terkandung di dalam telapak tangan merah yang memenuhi langit, sebenarnya membuatnya merasa sedikit tertahan. Jejak telapak tangan merah dapat melukai setiap pembudidaya alam mendalam bumi awal biasa. Pada Feng Yun ini tidak menahan, pedang pembunuh surgawi muncul di tangan. Hujan meteor, Feng Yun digunakan untuk menuangkan rohnya Qi ke dalam pedang. Saat Feng Yun mengayunkan pedang, pedang api besar terbentuk di langit. Wuss, aura api yang mengerikan melesat ke awan, dan udara di sekitarnya mulai menghilang. Menabrak, pedang api langsung menabrak telapak tangan merah di langit. Gemuruh, suara yang menghancurkan langit terdengar saat pedang api itu menabrak cetakan telapak tangan merah di langit dan langsung meledak. Namun, meskipun ledakan dari, pedang api ini sangat kuat, itu tidak merusak sidik jari merah. Melihat adegan ini, Feng Yun tanpa ragu melambaikan pedang pembunuh surgawi dan menusukkannya ke telapak tangan merah. Kekuatan Li Qing hanya setara dengan alam mendalam awal bumi. Meskipun Feng Yun merasa sedikit tertekan, dia masih sangat percaya diri untuk membunuhnya. Bahkan jika Li Qing menggunakan teknik jahatnya yang hebat, melawan Feng Yun, itu tidak berguna. Ledakan, jejak telapak tangan merah dihancurkan oleh pedang pembunuh surgawi, Qi merah meledak menelan langit. Bagaimana ini mungkin? Melihat telapak tangan merah itu hancur, mata Li Qing bersinar dengan sedikit keterkejutan saat dia berteriak tanpa sadar. Berengsek, Li Qing meraung, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan penghancur dan ingin membunuh Feng Yun. Seni pedang sembilan surga, tapi itu tidak berguna, karena Feng Yun menggunakan kartu trufnya seni pedang sembilan surga, di depan seni pedang sembilan surga yang maha kuasa, pertahanan Li Qing hancur seketika. Engah, pedang pembunuh surgawi membawa tekanan yang sangat kuat karena secara langsung menghancurkan kekuatan penghancur dan menembus tubuh Li Qing. Seketika Heaven Slayer Sword memancarkan cahaya merah dan energi vital Li Qing tersedot oleh Heaven Slayer Sword. Feng Yun juga bisa disebut sebagai pembudidaya Dao Iblis karena setiap kali dia membunuh seseorang dengan pedang pembunuh surgawi, dia melahap esensi kehidupan mereka untuk digunakan sendiri. Tapi ada sedikit perbedaan antara dia dan Li Qing, Feng Yun tidak membunuh orang yang tidak bersalah, sementara Li Qing membantai seluruh desa untuk melahap esensi kehidupan mereka. Setelah membunuh Li Qing, Feng Yun mengambil cincin penyimpanannya dan membakar mayatnya. Penduduk desa dengan gembira bersorak setelah melihat pembudidaya jahat dibunuh oleh Feng Yun. Seluruh desa memandang Feng Yun saat mereka melihat dewa, di mata mereka Feng Yun adalah utusan dewa yang datang ke sini untuk menyelamatkan desa mereka. Seluruh desa berlutut dan bersujud pada Feng Yun. Feng Yun hendak meninggalkan desa tetapi pada saat itu, kepala desa dan istrinya memintanya untuk datang ke rumahnya. Untuk menunjukkan ketulusan mereka, mereka ingin mengadakan upacara kecil untuk Feng Yun. Feng Yun hendak menolak tetapi merenung sejenak dia setuju. Di malam hari seluruh desa merayakan dalam suasana hati yang bahagia, bernyanyi, menari. Feng Yun memburu beberapa binatang roh untuk makan malam yang cukup untuk memenuhi selera desa selama 10 hari. Keempat wanita itu juga keluar dari pagoda hitam untuk menikmati perayaan tersebut. Kemunculan empat perempuan itu membuat suasana kampung semakin semarak. Di dalam ruangan, Feng Yun sedang memeriksa kulit binatang purba. Kulit binatang ini diberikan oleh kepala desa. Menurut kepala desa, kulit binatang ini adalah pusaka keluarga yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Kepala desa tidak dapat menemukan rahasia kulit binatang itu. Mereka hanya tahu bahwa ada peta harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dia memberikannya kepada Feng Yun setelah semua Feng Yun adalah penyelamat desa kecil mereka. Feng Yun memeriksa kulit binatang itu. Dari penampilan luar, itu tampak seperti kulit binatang tua yang normal, tidak ada yang luar biasa. Sedikit mengernyit, Feng Yun menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa kulit binatang itu. Tiba-tiba, sebuah peta muncul di kulit binatang yang hanya bisa dibaca oleh indera surgawi. Pada saat ini, Feng Yun mengerti bahwa mengapa kepala desa tidak dapat menemukan rahasia kulit binatang. Penduduk desa semuanya adalah manusia, tidak memiliki akal surgawi. Mereka bahkan tidak memiliki teknik kultivasi yang tepat. Lokasi ditunjukkan di kulit binatang di kedalaman pegunungan. Bahkan, penduduk desa memiliki peta. Mereka tidak dapat mencapai lokasi rahasia dengan kekuatan mereka. Setelah memberitahu para wanita, Feng Yun pergi ke kedalaman pegunungan sendirian. Butuh waktu dua jam bagi Feng Yun untuk menemukan rute peta. Feng Yun mulai mengikuti rute dan rute pada kulit binatang juga sangat aneh. Sepanjang jalan, Feng Yun bertemu banyak binatang roh. Tapi kekuatan mereka tinggi, kebanyakan dari mereka adalah binatang roh rilem inti awal atau pertengahan emas. Saat Feng Yun berlari melewati hutan, bergegas menuju tujuannya. Dalam perjalanan, dia bertemu dua binatang roh rilem inti emas akhir yang ingin menyergapnya. Mereka langsung dibunuh oleh pedang pembunuh surgawi. Tak lama, Feng Yun telah tiba di tujuannya. Tujuannya adalah sebuah gua dengan jejak samar formasi susunan. Feng Yun melemparkan seuntai kirohnya ke dalam dan formasi susunan muncul. Feng Yun dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa itu hanya barisan pertahanan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa mematahkannya. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada pedang pembunuh surgawi untuk menghancurkan formasi. Seni Pedang Sembilan Surga Mengambil pedang pembunuh surgawi, Feng Yun menyerang formasi arai, tetapi sedikit retakan muncul di formasi arai segera mulai memperbaiki dirinya sendiri. Kekuatan Pedang Sembilan Surga Bentuk Pedang Keempat Feng Yun menggunakan kekuatan penuhnya dan menyerang formasi susunan. Pedang pembunuh surgawi berdengung saat roh Feng Yun Qi tersedot oleh pedang pembunuh surgawi. Dalam sekejap mata, hampir semua roh Feng Yun Qi dilahap oleh pedang pembunuh surgawi. Ini adalah pertama kalinya Feng Yun menggunakan Fort Sword Form dari Nine Heaven Sword Art. Cahaya pedang merah yang tak tertandingi melesat keluar dari pedang pembunuh surgawi, menghancurkan ruang sinar pedang merah bertabrakan dengan formasi susunan. Sinar pedang merah begitu kuat sehingga bisa membunuh penggarap mendalam bumi awal biasa secara instan. Ledakan, formasi arai mulai runtuh dan dalam beberapa detik, formasi dihancurkan. Feng Yun memasuki gua, tidak ada cahaya di dalam gua, hanya kegelapan. Bau lembab dan berjamur memasuki hidung Feng Yun, membuatnya merasa sedikit pusing. Dia dengan cepat menggunakan kirohnya untuk mengisolasi baunya. Feng Yun mengembalikan kulit binatang itu ke dalam cincin spasialnya dan mengulurkan tangan kirinya. Api iblis muncul di telapak tangannya, sedikit menerangi gua. Feng Yun mulai berjalan di sekitar gua dan mengamati. Di bagian atas gua, ada beberapa stalaktit berbentuk aneh. Pintu masuk ke gua itu benar-benar kosong, dan jika seseorang berjalan lebih jauh, mereka akan melihat pemandangan yang menakutkan. Mayat manusia berserakan di tanah. Karena sudah berapa lama, semua mayat telah berubah menjadi tulang dan retakan menutupi permukaan. Angin sepoi-sepoi yang dibawa oleh kedatangan Feng Yun menyebabkan semua tulang hancur menjadi debu, menutupi tanah. Di kedua sisi mayat, ada jejak kis spiritual yang mengamuk. Seiring berjalannya waktu, kis spiritual telah sedikit memudar. Dari kelihatannya, pertempuran sengit mungkin telah pecah. Feng Yun berjalan di atas tumpukan debu tulang putih dan terus mengamati gua. Di depannya ada tempat yang mirip dengan tempat tinggal manusia. Ada meja batu, kursi, dan tempat tidur batu. Setelah melihat-lihat sedikit, Feng Yun tidak menemukan sesuatu yang istimewa di dalam gua. Hanya ada pintu batu di sisi kiri dinding gua. Setelah membuka pintu batu, tiba-tiba sebuah formasi susunan di tanah di bawah kaki Feng Yun menyala dan cahaya putih menyelimuti Feng Yun. Um, formasi lagi, kata Feng Yun. Tiba-tiba energi tak berbentuk mengalir kepikiran Feng Yun, dia segera jatuh ke alam ilusi. Feng Yun berdiri di dalam alam ilusi ini. Di atas kepalanya, ada lebih dari 10 ribu pedang panjang. Dan di antara pedang panjang ini, terdapat aura pedang yang sangat kejam. Sungguh aura pedang yang menakutkan. Feng Yun bergumam. Lebih dari 10 ribu pedang secara bersamaan digantung di udara. Tepat ketika Feng Yun selesai berbicara, puluhan ribu pedang tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan pada saat berikutnya, seluruh langit berubah warna. Segera setelah itu, lebih dari 10 ribu pedang, seperti hujan, menancap ke tanah dengan keras, mengelilingi Feng Yun di tengah. Ini, Feng Yun bisa merasakan bahwa dia pasti terperangkap dalam formasi ilusi tetapi semuanya tampak seperti kehidupan. Feng Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, mencoba menembus formasi ilusi. Dua telah berlalu, tetapi formasi ilusi masih belum pecah. Saat ini, sedikit ketidaksenangan muncul di antara alis Feng Yun. Setelah dua jam pemahaman ini, dia merasa bahwa formasi ini sangat dalam dan bukan sesuatu yang bisa ditembus dalam waktu singkat. Saat Feng Yun berusaha keras untuk mematahkan formasi ilusi, pedang pembunuh surgawi bergetar dan aura tak terlihat keluar dari pedang dan bergerak menuju Feng Yun. Ketika aura ini masuk ke dalam pikiran Feng Yun, pikirannya menjadi jernih seketika. Cahaya putih juga ditarik ke dalam formasi. Feng Yun perlahan membuka pikirannya, dia sekali lagi muncul di gua, setelah berjalan ke kedalaman gua kedua. Gua kedua berukuran sepuluh kaki, batu-batu bercahaya diletakkan di dinding, memancarkan cahaya lembut. Di dalam gua, ada kerangka yang duduk di sajadah. Saat Feng Yun mendekati mayat orang itu, itu segera berubah menjadi debu. Dari kelihatannya, sepertinya sekelompok orang yang mengepungnya, namun mereka semua terbunuh olehnya. Namun, dia juga tidak bisa hidup, bahkan prestasinya belum menyebar karena suatu alasan. Apa memalukan? Feng Yun menghela nafas. Dia mulai mengamati gua lagi. Dia tidak percaya bahwa yang lain ada di sini untuk menggambar peta harta karun untuk bersenang-senang. Tak lama kemudian, Feng Yun memperhatikan beberapa kata yang terukir di dinding batu. Dia melihat dari dekat dan menemukan beberapa kata, bersama dengan teknik kultivasi. Saya dipanggil Fang Chen, seseorang dari kota Sungai Kuning dinasti Awan Frost. Saya meninggalkan rumah untuk berlatih pada usia 20 tahun, dan meskipun bakat saya biasa-biasa saja, saya haus akan kekuatan besar. Kemudian, saya cukup beruntung untuk memasuki alam rahasia dan mendapatkan teknik budidaya peringkat surga. Kemudian, karena kecerobohan mencari teman dan jatuh ke tempat ini, seorang teman baik saya, yang tahu dari mana dia mengetahui teknik saya, datang ke daerah terpencil saya dengan puluhan orang untuk mengepung dan membunuh saya. Tidak cukup kuat, saya pikir mereka pasti sudah berhasil membunuh saya. Tapi aku masih jatuh, setelah pertempuran yang panjang, jiwaku terluka parah sebelum mati, aku mengeluarkan peta dan membuang tempat persembunyianku. Agaknya, kamu juga datang karena peta harta karun, jadi aku harap kamu dapat membantuku mengembalikan milikku, tubuh kembali ke tanah air saya. Dan jika Anda menemukan keturunan saya, memberi mereka salinan teknik ini. Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Untuk ahli seperti itu terkubur dalam hal ini karena pembingkaian teman baiknya. Terserah, karena aku sudah mendapatkan teknikmu, bahkan jika itu tidak berguna bagiku. Aku akan tetap mengembalikan mayatmu ke tanah kelahirannya. Namun, aku tidak tahu kapan aku akan pergi ke dinasti Awan Frost, jadi kamu masih perlu menunggu beberapa saat lagi. Setelah Feng Yun selesai berbicara, dia mengumpulkan debu tulang ke dalam toples batu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, Feng Yun melihat teknik kultivasi. Itu adalah teknik budidaya peringkat surga kelas menengah. Feng Yun sedikit kecewa karena kultivasinya tidak berguna baginya. Dia sudah mengolah teknik kultivasi yang surgawi yang merupakan teknik peringkat surgawi. Tapi Feng Yun senang mendapatkan tekniknya, bahkan Mystic Heaven Peak atau empat sekte besar lainnya bukan teknik budidaya peringkat surga kelas menengah. Dari yang satu ini bisa tahu betapa berharganya teknik budidaya peringkat surga. Teknik budidaya roh yang mendalam bisa dikultivasi oleh pria dan wanita, jadi Feng Yun memutuskan untuk mempermainkannya kepada ayah dan wanitanya. Feng Yun dengan hati-hati membaca isinya tiga kali. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan melupakannya, dia menghapus semua kata di dinding batu. Meskipun tempat ini sangat terpencil, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan masuk. Dunia pembudidaya awalnya seperti ini. Jika seseorang bukan teman, maka dia bisa menjadi musuh kapan saja. Setelah melakukan segalanya, Feng Yun keluar. Dia menemukan bahwa itu pagi, dia sekali lagi berjalan di sepanjang jalan, bergerak menuju desa pegunungan. Setelah datang ke desa, Feng Yun tinggal di desa satu hari lagi sebelum meninggalkan desa. Feng Yun memikirkan beberapa teknik budidaya tingkat rendah untuk penduduk desa. Itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan desa berkali-kali lipat. Setelah itu, Feng Yun dan empat gadis meninggalkan desa. Sepuluh hari kemudian, Feng Yun tiba di kota Maple. Kota Maple adalah kota tingkat menengah, berkali-kali lebih besar dari kota batu putih, dan cukup dekat dengan sekte bunga mendalam. Jadi Feng Yun datang ke kota Maple. Setelah memasuki kota, first Feng Yun dan para wanita menemukan penginapan untuk menetap selama beberapa hari. Menurut Yan Kiyu, dia ingin menerobos alam mendalam bumi sebelum mulai merencanakan sekte bunga mendalam. Selanjutnya, Feng Yun pergi ke toko cabang paviliun harta karun Phoenix untuk menjual senjata. Saat Feng Yun memasuki toko paviliun harta karun Phoenix, ketika salah satu gadis staf toko melihat Feng Yun, dia menyambutnya dengan senyum profesional. Dengan suara manis, dia bertanya, boleh saya tahu apa yang Anda butuhkan? Feng Yun memandang pelayan itu, mengeluarkan token VIP emas, Feng Yun menunjukkannya kepada pelayan itu dan dengan tenang berkata, Saya ingin menjual beberapa senjata. Ketika pelayan melihat token VIP emas, dia sedikit terkejut. Token VIP emas adalah token VIP langka dari paviliun harta karun Phoenix, hanya raja kerajaan bulan merah yang memiliki token emas di kerajaan bulan merah. Dia tidak berani ceroboh di depan Feng Yun, menarik jimat suara, dia buru-buru mengirim transmisi suara ke petinggi. Nada suaranya menjadi lebih hormat ketika dia berkata, Tuan muda, tolong ikuti saya, saya akan membawa Anda ke penilai. Feng Yun mengangguk dan mengikuti pelayan itu. Pelayan itu membawa Feng Yun ke lantai dua dan menuju ke sebuah ruangan. Di sisi kiri ruangan, ada tiga kata besar yang diukir dalam kaligrafi flamboyan, aula penilaian. Petugas wanita membawa Feng Yun ke pintu dan berkata, Tuan muda, silakan masuk. Penilai uang sedang menunggu Anda. Ya, Feng Yun dengan santai menanggapi dan langsung mendorong pintu, memasuki ruangan. Di sebelah kiri ada rak buku, di sebelah kanan ada seikat tanaman langka, dan di tengahnya ada meja besar. Di belakang meja duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih, mengenakan jubah abu-abu panjang. Melihat Feng Yun masuk, lelaki tua itu tertawa dan berkata, Nama saya Wang Xi, dan saya adalah penilai peringkat keempat dari pavilion harta karun Phoenix. Saya ingin tahu senjata peringkat apa yang ingin dijual Tuan muda ini. Baik senjata peringkat roh dan bumi. Feng Yun berkata, dan kemudian mengeluarkan semua ratusan senjata peringkat roh dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depan Wang Xi. Feng Yun telah menyempurnakan banyak senjata roh kelas puncak untuk mendapatkan pengalaman pemurnian di masa lalu. Setelah itu Feng Yun mengeluarkan 10 senjata peringkat bumi kelas rendah. Melihat tumpukan senjata ini, wajah Wang Xi menjadi sedikit lebih serius. Dia menggunakan roh nyaki untuk melihat mereka satu per satu. Setelah sekitar seperempat jam, semua senjata telah disortir. Wang Xi mengangkat kepalanya dan menatap Feng Yun, pahlawan muda. Orang tua ini telah melihat mereka secara detail. Setiap senjata memiliki kata, Feng, yang diukir di atasnya. Bisakah Tuan muda tahu siapa yang memperbaiki senjata ini? Saya, Feng Yun dengan santai berkata. Ekspresi mencengangkan muncul di wajah Wang Xi. Dia memandang Feng Yun. Dari penampilannya, Wang Xi dapat mengatakan bahwa Feng Yun berusia 20 tahun atau lebih. Di usia yang begitu muda, Feng Yun sudah menjadi senjata kelas 3 penyuling. Itu sedikit baru baginya. Tuan muda, apakah Anda memiliki lebih banyak senjata peringkat bumi? Wang Xi dengan bersemangat berkata. Kerutan muncul di wajah Feng Yun. Melihat ekspresi Feng Yun yang cemberut, Wang Xi menenangkan diri dan menjelaskan dengan jelas. Tuan muda, dalam beberapa hari, pelelangan besar akan diadakan oleh pavilion harta karun Phoenix. Jika Anda memiliki lebih banyak senjata peringkat bumi, maka Anda bisa menjualnya di lelang. Anda juga akan mendapatkan hadiah yang lebih baik. Senjata peringkat bumi langka di Kerajaan Bulan Merah. Puluhan senjata peringkat bumi pada saat yang sama pasti akan menarik sedikit perhatian. Cabang kami juga akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Wang Xi dengan jujur berbicara. Berpikir sebentar, Feng Yun mengeluarkan 10 senjata peringkat bumi lagi. Ini semua senjata, aku punya. Kata Feng Yun, meskipun dia yakin bahwa dengan reputasi pavilion harta karun Phoenix, pavilion harta karun Phoenix tidak akan mencoba mengingini senjatanya. Dia tidak ingin mengungkapkan kekayaan terlalu banyak. Dia masih memiliki lebih dari 20 senjata peringkat bumi tetapi dia tidak mengeluarkannya. Setelah 15 menit berbicara dengan Wang Xi, Feng Yun meninggalkan pavilion harta karun Phoenix. Dari mulut Wang Xi, Feng Yun menemukan bahwa ada tiga pil penghancur bumi yang akan dilelang kali ini. Pil penghancur bumi dapat meningkatkan peluang untuk menembus alam mendalam bumi. Dengan bantuan earth-saturing pil, Yan Kiyu dapat menembus earth-profound pil dengan lebih mudah dan lebih cepat. Feng Yun sudah memutuskan untuk membeli pil penghancur bumi untuk Yan Kiyu. Feng Yun kembali ke penginapan dan menunggu hari pelelangan. Setelah tiga hari kemudian, Feng Yun dan para wanita keluar dari penginapan dan menuju pavilion harta karun Phoenix. Saat Feng Yun dan para wanita datang ke pavilion harta karun Phoenix, ada antrean panjang orang yang menunggu di depan toko. Feng Yun melihat antrean panjang dan berjalan menuju pintu kecil di sebelah kanan. Dengan token emas, Feng Yun tidak perlu menunggu dalam antrean panjang. Ada juga spesialis yang memeriksa sisi kanan ruangan. Petugas melihat token VIP emas di tangan Feng Yun, dia dengan hormat menyambut Feng Yun ke toko. Berbeda dengan lorong normal, itu juga pelayan yang membawanya ke kamar. Seluruh ruangan memancarkan perasaan cerah, sudut-sudut ruangan terbakar dengan aroma menyegarkan, dan aroma samar tercium di seluruh ruangan, menyebabkan pikiran seseorang menjadi tenang. Sama seperti terakhir kali, ada perabotan mewah yang ditempatkan di ruang VIP pavilion harta karun Phoenix. Di tengahnya ada sebuah meja. Di atas meja, ada buah roh yang jarang terlihat. Ada tetesan air di atas buah roh, dan begitu mereka mendekat, aroma buah yang samar tercium. Feng Yun dan para wanita duduk. Di sofa, Feng Yun melihat keluar dari jendela depan, rumah lelang ramai dengan kerumunan seperti biasa. Feng Yun apakah kita akan membeli pil penghancur bumi? Kata Yan Kiyu. Kegembiraan di matanya tidak dapat disembunyikan saat dia memikirkan tentang alam penghancur bumi dan menerobos alam mendalam bumi sesegera mungkin. Hmm, Feng Yun mengangguk. Segera setelah itu, seorang wanita muda yang sangat cantik mengenakan gaun merah muda ketat berjalan ke atas panggung dan berkata, Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Saya adalah juru lelang pelelangan kali ini, Duan Yi. Menurut konvensi, saya akan mengumumkan aturannya. Suara Duan Yi sangat manis dan menyenangkan untuk didengarkan, membuat seseorang merasa sangat nyaman. Dia sendiri adalah seorang wanita muda yang cantik dan sosok yang berlekuk, karena gaun yang ketat, sosoknya terlihat lebih menawan. Suara indah Duan Yi, yang seperti lagu malaikat, terus mengumumkan aturan pelelangan dan langsung ke intinya. Menurut Feng Yun, Duan Yi memiliki beberapa keterampilan. Hanya dengan beberapa kata, dia benar-benar membangkitkan emosi semua orang yang hadir, menyebabkan mereka dapat menaikkan harga setiap item. Feng Yun tidak terlalu memperhatikan beberapa item pertama, mereka tidak menarik perhatiannya. Item berikutnya adalah bunga roh darah iblis. Bunga roh darah iblis dapat memperkuat tubuh pembudidaya manapun dengan dua kali lipat. Seperti yang Anda sudah ketahui pentingnya tubuh fisik yang kuat. Harga mulai, 20 ribu batu roh tingkat rendah. Petik 2, sebuah riak muncul di mata Feng Yun ketika dia melihat bunga berwarna merah tua di atas panggung yang dibawa oleh pelayan. Bunga roh darah iblis adalah salah satu dari tiga harta spiritual utama yang Feng Yun butuhkan untuk menerobos ke yang kelima, lapisan teknik pemurnian giyok ekstrim. 20 ribu batu roh tingkat rendah. Seseorang menawar 30 ribu batu roh tingkat rendah. Feng Yun juga menawar 40 ribu batu roh tingkat rendah. 50 ribu batu roh tingkat rendah. Namun, orang lain menaikkan harga dan harga terus naik. Segera, harganya dinaikkan menjadi 200 ribu batu roh kelas rendah, yang bahkan lebih mahal daripada senjata peringkat bumi kelas rendah. Tapi Feng Yun tidak peduli tentang itu. 300 ribu batu roh tingkat rendah. Feng Yun memutuskan untuk membuat penawaran terakhir, secara langsung menaikkan harga 100 ribu batu roh tingkat rendah. Setelah keributan di dalam rumah lelang, akhirnya tidak ada yang mau menawar lagi. Suara manis dan indah Duanyi bergema, inilah saatnya aku memperoleh 300 ribu batu roh kelas rendah. 300 ribu batu roh tingkat rendah pergi dua kali. 300 ribu batu roh kelas rendah pergi untuk ketiga kalinya. Kesepakatan, selamat kepada VIP Box nomor 1 untuk mendapatkan bunga roh darah iblis. Baiklah, teman-teman terkasih, mari kita mulai putaran final lelang. Sekarang, barang teratas. Pembantu datang ke panggung memegang nampan giyok di tangannya. Botol giyok kecil diletakkan di atas nampan. Melihat barang yang dibawa, Duanyi berjalan ke depan mengambil botol giyok kecil dengan tangan kanannya. Membuka jubah, dia mengeluarkan pil putih. Saat pil putih muncul di luar botol giyok, kis spiritual yang kuat dipancarkan oleh pil yang bisa dirasakan dari setiap sudut awal lelang. Item selanjutnya adalah earth shattering pil. Aku perlu mengingatkanmu tentang manfaat earth shattering pil. Harga awal, 50 ribu batu roh kelas rendah. Menempatkannya di telapak tangannya, dia menunjukkannya kepada semua orang dan berkata setelah dia memasukkannya kembali ke dalam botol, sehingga kis spiritual tidak banyak bocor. Ketika orang banyak telah melihat pil penghancur bumi, mereka tertegun sejenak. Sebelum meledak menjadi gempar, kis spiritual yang begitu murni, ini benar-benar ada di earth shattering pil. Ini pertama kalinya aku melihat earth shattering pil. Pavillion harta karun phoenix benar-benar kuat. Ada tiga pil penghancur bumi yang akan dilelang kali ini. Kita harus mendapatkan satu pil. Di kotak VIP, setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Khusus konsumen VIP datang ke sini untuk membeli pil penghancur bumi. 100 ribu batu roh kelas rendah. Suara yang agak tua terdengar. Dari arah suara itu sebenarnya berasal dari ruang VIP nomor 3. 200 ribu batu roh kelas rendah. Suara lain terdengar di rumah lelang itu berasal dari ruang VIP nomor 2. Jika Fengyun ada di sini maka dia pasti akan mengenali seseorang yang duduk di ruang VIP nomor 2. 2. Ada tiga orang sedang duduk di ruang VIP nomor 2. Tiga pria muda dan satu pria tua. Salah satu pemuda yang memimpin adalah pangeran kedua kerajaan bulan merah dan lelaki tua itu adalah pena tua yang bertabrakan dengan Fengyun di makam kuno. 400 ribu batu roh tingkat rendah. Tawaran Fengyun. 800 ribu batu roh tingkat rendah. Suara tua itu terdengar lagi secara langsung menaikkan harga dua kali lipat dan berkata, Rekan Daois, Sekte Bunga Yang Mendalam menginginkan pil penghancur bumi ini. Tolong beri wajah Sekte Bunga Yang Mendalam. Mendengar nama Sekte Bunga Yang Mendalam? Banyak orang menjadi diam. Sekte Bunga Yang Mendalam adalah hegemoni di kota Mepel. Mereka tidak ingin memprovokasi Sekte Bunga Yang Mendalam. 900 ribu batu roh tingkat rendah. Fengyun menggigit dengan suara acuh tak acuh. 1 juta batu roh kelas rendah. Wah, benar-benar ingin menentang Sekte Bunga Yang Mendalam. Kata orang tua, ekspresi lelaki tua dari Sekte Blosom Mendalam menjadi dingin. Seseorang benar-benar berani menaikkan harga, tidak menempatkan Sekte Blosom Mendalam di mata mereka. 1,1 juta batu roh tingkat rendah. Berhenti membuang-buang napas. Tua berkabut. Jika kamu mau, lakukan saja. Penawar tertinggi mendapatkannya. Fengyun berkata dengan suara acuh tak acuh. Kerumunan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar Fengyun, seseorang berani menentang Sekte Bunga Mendalam, bahkan berani memarahi orang banyak. Hanya Duanyi yang memiliki ekspresi tersenyum, karena dia sudah tahu bahwa Fengyun memiliki token emas pavilion harta karun Phoenix, dan dia juga diberitahu bahwa Fengyun adalah seorang penyuling senjata. 20 peringkat bumi tingkat rendah disempurnakan oleh Fengyun. 1,2 juta batu roh kelas rendah. Mendengar suaramu terdengar sangat muda, yang tua ini harus mengatakan sesuatu. Anak muda, ketika kamu bepergian di dunia seni bela diri, kamu harus berhati-hati untuk tidak membiarkan emosimu menjadi lebih baik dari kamu. Ancaman dalam suara lelaki tua itu dari kata-kata Sekte Blosom mendalam sangat jelas. Fengyun tidak peduli dengan lelaki tua itu dan berteriak. 1,3 juta. Bagus, bagus. Wah, kamu benar-benar membuatku marah sekarang. Orang tua itu berbicara dengan nada dingin tetapi tidak menawar lagi. Harga pil penghancur bumi telah melampaui nilai pasar pil penghancur bumi. Orang-orang lain di Aula Lelang juga mulai tertarik pada Fengyun. Dari waktu ke waktu, beberapa dari mereka mencibir. Karena mereka berpikir bahwa Fengyun terlalu arogan, menurut mereka jika Fengyun tidak memiliki latar belakang yang kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan Maple City tanpa cedera. Ketika Duanyi melihat adegan ini, dia buru-buru berkata, pil penghancur bumi, 1,3 juta untuk pertama kalinya. Kedua kalinya, ketiga kalinya, sepakat. Fengyun menyuruh pelayan untuk membawa kedua barangnya. Pelayan membawa pil di kamar Fengyun. Fengyun membayar 1,6 juta batu roh dan menerima pil dan bunga roh darah. Iblis. Fengyun menempatkan bunga roh darah iblis di cincin penyimpanannya sementara pil penghancur bumi direnggut oleh Yan Kiyu. Mata Yan Kiyu bersinar kegirangan jika dia tidak sabar untuk memakan pilnya, tapi dia menahan diri untuk sementara waktu. Dengan pil ini dia 100 persen percaya diri untuk menembus alam mendalam bumi. Pil penghancur bumi kedua dibawa oleh sekte Blosom mendalam untuk 1,3 juta, sedangkan pil ketiga dibawa untuk 1,4 juta batu roh tingkat rendah. Item berikutnya adalah bola kristal aneh, kata Duanyi. Kami memperoleh bola kristal ini dari alam rahasia secara kebetulan. Itu tahan terhadap air dan api, tahan terhadap pedang dan pedang, dan tidak memiliki reaksi apapun ketika saya memasukkan spirit ki atau indera surgawi ke dalamnya. Meskipun ada beberapa energi aneh, kami tidak dapat menggunakannya. Menurut ahli, mungkin ada warisan kuno yang disegel di dalam bola kristal ini. Atau ini bisa menjadi energi yang tidak berguna. Harga mulai dengan 100 ribu batu roh tingkat rendah, setiap tawaran harus setidaknya 10 ribu roh tingkat rendah batu. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak ketika mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Potongan kristal yang tidak berguna seperti itu akan menelan biaya 100 ribu batu roh tingkat rendah. Itu benar, tidak apa-apa jika itu berguna. Tetapi jika tidak berguna sama sekali, mengapa menyianyikan ratusan ribu batu roh. Saya mendengar bahwa alasan mengapa harganya begitu tinggi adalah karena untuk memasuki alam rahasia itu, pavilion harta karun Phoenix kehilangan banyak orang, tetapi mereka tidak mendapatkan terlalu banyak barang. Heh, kenapa kamu mengocep begitu banyak? Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak ingin membelinya. Feng Yun juga dengan aneh melihat bola kristal susu, pedang pembunuh surgawi juga sedikit bergetar menunjukkan bahwa batu giyok itu adalah harta karun asli. Feng Yun, bisakah kamu membelikan bola ini untukku? Feng Guan yang sebagian besar diam, tiba-tiba berbicara, suaranya sedikit cemas saat dia melihat bola kristal dengan penuh semangat. Um, Feng Yun memandangnya dengan rasa ingin tahu, wanita lain juga menjadi bingung setelah melihat ekspresi aneh yang tiba-tiba dari Feng Guan. Saya merasa bola ini memanggil saya. Tidak hanya itu, saya juga merasa bahwa bola ini penting bagi saya. Kata Feng Guan, dia juga bingung, tidak mengerti mengapa bola ini memanggilnya. Bahkan peredaran darahnya juga menjadi sedikit lebih cepat dari biasanya. Feng Yun dan para wanita terkejut setelah mendengar ucapan Feng Guan, tiba-tiba Feng Yun memikirkan sesuatu dan tersenyum senang. Jika tebakan Feng Yun tidak salah, maka mungkin bola kristal itu berisi warisan seorang ahli yang tiada taranya, dan itu telah memilih Feng Guan sebagai warisannya. Feng Guan adalah seorang yatim piatu sampai dia diadopsi oleh pemimpin klan-klan Feng. Tidak ada yang tahu tentang masa lalunya, bahkan Feng Guan sendiri tidak tahu latar belakangnya, dari mana dia berasal. Mungkin dia memiliki garis keturunan kuno. Ada banyak orang yang memiliki garis keturunan kuno dalam darah mereka, beberapa dari mereka membangkitkan garis keturunan mereka dengan usia atau basis kultivasi yang lebih tinggi. Tetapi banyak orang tidak dapat membangunkan garis keturunan mereka sepanjang hidup mereka karena mereka tidak tahu bagaimana cara membangunkan mereka garis keturunan. Feng Yun memutuskan untuk membeli bola kristal dengan biaya berapapun dan jika bola ini dapat membantu Feng Guan maka meskipun itu menghabiskan seluruh kekayaannya, itu tidak sia-sia. Melihat bahwa tidak ada yang menawar meskipun ada diskusi yang panas, Feng Yun sangat gembira. Tepat ketika dia akan berbicara, mendengar suara merdu, 100 ribu. Batu roh kelas rendah, suara itu berasal dari ruang VIP nomor 4. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa itu adalah suara wanita. Mata Feng Yun berkilat tidak senang saat dia berbicara, 200 ribu batu roh kelas rendah, 500 ribu batu roh kelas rendah. Saat suara Feng Yun memudar, suara wanita itu terdengar lagi, 1 juta batu roh kelas rendah. Feng Yun berkata dengan suara tenang, 2 juta. Wanita itu menawar lagi, kerumunan tercengang saat wanita dan Feng Yun menaikkan harga bola kristal dengan selisih yang besar. 3 juta. Feng Yun menaikkan harganya, 4 juta, 5 juta, kata Feng Yun. Pada saat ini, Feng Yun mulai cemas juga. Sebelum datang ke rumah lelang, Feng Yun memiliki 3 juta batu roh tingkat rendah. 1 juta yang dia miliki sebelumnya dan 2 juta diberikan oleh penilai uang dengan menjual 100 senjata peringkat roh tingkat puncak, sementara senjata peringkat bumi akan dilelang hari ini. Sekarang dia sudah menghabiskan 1,6 juta, saldo yang tersisa adalah 1,4 juta batu roh tingkat rendah dan 2.000 batu roh tingkat menengah total 1,6 juta batu roh tingkat rendah. Jika senjata peringkat bumi bisa menjual minimal 1.000 batu roh kelas menengah atau 100.000 batu roh kelas rendah, maka setelah menjual 40 peringkat bumi yang telah disempurnakan Feng Yun, Feng Yun bisa mendapatkan sekitar 4 juta batu kelas rendah batu roh. Setelah itu, total kekayaannya akan menjadi 5,6 juta batu roh tingkat rendah. 7 juta, suara wanita itu terdengar lagi, menyebabkan kegemparan di rumah lelang. Siapa yang bisa memiliki bola kristal yang tidak berguna yang bisa dijual seharga 7 juta batu roh tingkat rendah? Wajah Feng Yun menjadi gelap, wajah Feng Guan juga dipenuhi kecemasan. Feng Yun memeriksa cincin penyimpanannya, masih banyak biji pemurnian yang ditempatkan di cincin penyimpanan, jika dia bisa memperbaiki semuanya maka dia akan bisa memperbaiki hampir 50 senjata peringkat bumi kelas rendah. 50 senjata peringkat bumi kelas rendah sudah cukup untuk mendapatkan 5 juta batu roh kelas rendah lagi. Pilihan pertama Feng Yun adalah meminjam batu roh dari penilai uang. Saat Feng Yun berpikir, suara seorang wanita terdengar di benaknya memecah pikirannya, aku bisa memberimu bola kristal ini, tapi aku punya syarat. Feng Yun langsung terkejut, dia menanyakan syaratnya, bagaimana syaratnya? Aku ingin memeriksa garis keturunan wanita yang ingin kamu belikan bola ini. Suara merdu wanita itu terdengar lagi di telinganya, menyebabkan rambut Feng Yun berdiri dengan rasa waspada. Apa yang kamu bicarakan? Feng Yun mengatakan dia memiliki suara yang tenang di permukaan tetapi di dalam hatinya, dia sangat khawatir. Ini karena ruang pribadi memiliki formasi susunan isolasi yang tertulis di dinding yang dapat mengisolasi deteksi indera surgawi orang lain. Setiap pembudidaya yang memiliki kultivasi yang lebih rendah dari ranah langit yang dalam tidak dapat menembus pertahanan formasi susunan tetapi wanita ini mampu melakukannya. Jadi secara alami, kultivasinya lebih tinggi dari alam langit yang dalam. Tapi bagian yang paling mengejutkan adalah dia bisa merasakan kelainan di dalam tubuh Feng Guan. Wah, berhentilah bertingkah bodoh sekarang. Aku sudah mendeteksi garis keturunannya. Garis keturunannya mirip denganku. Jika bukan karena bola kristal ini yang bereaksi dengan garis keturunannya, aku tidak akan bisa mendeteksinya. Kata wanita itu, Feng Yun memberitahu Feng Guan dan yang lainnya tentang permintaan wanita itu. Feng Guan tidak mengatakan apa-apa selain menatap Feng Yun dengan senyuman saat mata hitamnya yang indah berkedip-kedip dengan lembut. Matanya mengandung makna yang jelas bahwa apapun yang Feng Yun putuskan akan dia setujui. Oke, aku setuju. Feng Yun menjawab wanita itu. Pada akhirnya, bola kristal itu dibawa oleh wanita itu seharga 7 juta. Item berikutnya adalah senjata halus Feng Yun. Tapi Feng Yun tidak perlu melihat pelelangan. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih tiba di kamarnya, memegang bola kristal susu di tangannya. Aura yang dipancarkan wanita itu mengalir dengan superioritas dan dominasi membuat orang awam tidak bisa menatap matanya secara langsung. Jika ada kultifator inti emas lain, dia akan melakukannya. Tapi Feng Yun berbeda saat dia dengan tenang memeriksanya. Alis Feng Yun mengerutkan kening saat Feng Guan dan tiga wanita mulai cemas karena aura supremasi wanita berpakaian putih. Dia menjalankan teknik budidaya yang surgawi dan seni jiwa bintang untuk menghindari tekanan yang diberikan oleh wanita yang menyebabkan Feng Guan dan wanita menjadi rileks. Feng Yun telah melirik wanita itu beberapa kali dan tidak bisa tidak memperhatikan bahwa dia sangat cantik dan memiliki sosok yang melengkung. Tidak banyak jejak waktu di wajahnya. Dia tampak seperti wanita 25 tahun lebih tua. Tetapi Feng Yun tahu bahwa usia sebenarnya jauh lebih banyak daripada penampilannya. Wanita berpakaian putih itu menatap Feng Yun dan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya. Feng Yun tenang seperti sedang menghadapi bibi tetangga, bukan ahli super dari Heaven Profound Realm. Ini membuatnya sedikit mengagumi Feng Yun. Di masa lalu ketika bahkan seorang kultifator Sky Profound Realm melihatnya, mata mereka dipenuhi dengan rasa takut, hormat, dan hormat. Tapi mata Feng Yun jelas tidak ada rasa takut di matanya yang hitam pekat, hanya sedikit rasa hormat. Setelah itu wanita itu menatap Feng Guan, tatapannya berubah lebih lembut saat dia menatap Feng Guan. Anak, siapa namamu? Wanita berpakaian putih itu bertanya pada Feng Guan. Mendengar nada suaranya, Feng Guan sedikit terkejut. Dia bisa merasakan keakraban dengan wanita berpakaian putih yang datang dari hatinya. Feng Guan, kata Feng Guan. Pada saat ini, Feng Guan juga percaya bahwa dia dan wanita itu pasti memiliki hubungan kekerabatan di antara mereka. Bola putih susu terbang keluar dari tangan wanita berpakaian putih, bergerak menuju Feng Guan, berputar di atas kepalanya dan memancarkan cahaya putih lembut. Cahaya putih lembut mengelilingi Feng Guan, membuat Feng Guan jatuh ke dalam keadaan linglung. Feng Yun dan yang lainnya juga tercengang setelah melihat ini. Ya, aku benar dia memiliki garis keturunan leluhur Meng Klan. Klan Meng kami akhirnya memiliki kesempatan untuk berkembang sekarang. Dia mungkin satu-satunya harapan Meng Klan. Wanita berpakaian putih itu mengatakan suaranya sedikit bergetar dan penuh dengan kegembiraan. Feng Yun dan yang lainnya menatap wanita berpakaian putih itu dengan rasa ingin tahu. Wanita berpakaian putih itu menarik nafas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, menyembunyikan rasa malunya. Dia adalah seorang ahli alam mendalam surga tetapi sekarang berperilaku seperti anak kecil di depan Feng Yun dan yang lainnya. Sungguh memalukan, pikir wanita berpakaian putih itu. Dia terbatuk pelan dan berkata, Nama saya Meng Kyaulian, klan Meng saya adalah salah satu klan kuno. Setelah ribuan tahun, klan Meng menolak terlalu banyak karena tidak ada keturunan dengan garis keturunan murni yang bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh kami, Nenek Moyang. Mantan matriark Meng Klan telah mengembangkan teknik rahasia keluarga yang dapat mengurangi kejadian yang diramalkan. Dia meramalkan peluang keberuntungan Meng Klan dapat ditemukan di kerajaan kecil ini. Tapi kemampuan prediksinya tidak akurat, itu sebabnya aku bertanya-tanya selama sebulan di kerajaan ini. Surga tidak meninggalkan kita, pertama saya telah menemukan bola warisan leluhur Meng. Klan, sekarang bahkan seorang keturunan juga telah muncul. Meng Kyaulian berkata, Feng Yun tercengang setelah mendengar Meng Kyaulian, dia tahu bahwa di dunia tanpa batas ini ada banyak hal dan teknik misterius. Ada beberapa pembudidaya kekuatan yang bahkan bisa memprediksi atau meramalkan masa depan disebut peramal. Biaya memprediksi masa depan juga sangat tinggi dan sangat sulit. Tidak hanya itu, ada persyaratan yang sangat spesifik untuk menjadi seorang peramal. Saat Meng Kyaulian berbicara, suara retak bisa terdengar di ruangan itu. Perhatian semua orang tertarik oleh suara itu. Retakan, tiba-tiba, bola kristal susu pecah berkeping-keping dan mulai menenggelamkan tubuh Feng Guan. Segera bola kristal itu menghilang, tetapi Feng Guan masih tertutup oleh cahaya putih. Aku akan membawanya bersamaku, dia tidak bisa diganggu selama proses berlangsung. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan urgensi. Ketika dia bawa bola warisan itu memasuki tubuh Feng Guan. Tunggu, Feng Yun menghentikannya segera sebelum dia pergi. Apa, apakah kamu ingin menghentikanku? Meng Kyaulian berkata sambil menatap Feng Yun. Tidak, Feng Yun dengan tenang menyangkal, dia bisa melihat bahwa Feng Guan memperoleh kesempatan besar mengapa dia menghentikannya. Saya tidak peduli siapa anda atau dari mana anda berasal, Feng Guan adalah istri saya. Jika sesuatu terjadi pada istri saya maka saya akan memburu anda dan klan Meng anda. Feng Yun datang di depannya dan berkata perlahan sambil menatap matanya. Apakah kamu mengancamku? Meng Kyaulian mengatakan nadanya dipenuhi dengan sedikit kemarahan. Tapi di dalam hatinya, dia memuji Feng Yun. Dia bukan seorang pengecut, dia maju ke depan untuk melindungi wanitanya bahkan lawannya adalah seorang ahli Heaven Profound Realm. Ya, benar, apakah kamu ingin bertaruh? Feng Yun berbicara lagi dengan nada tenang seperti biasa. Tatapannya tegas, perawakannya teguh dan tak tergoyahkan. Dari nada suaranya, orang bisa melihat tekadnya. Apakah kamu tidak takut aku bisa membunuhmu? Bahkan jika dia adalah istrimu, ini tidak akan bisa menghentikanku untuk membunuhmu. Meng Kyaulian berkata saat niat membunuh melintas di matanya. Anda dapat mencoba, kata Feng Yun. Token giok muncul di tangannya. Feng Yun memiliki dua kartu penyelamat di lengannya. Pertama adalah pagoda hitam dan kedua adalah token giok yang diberikan oleh Huang Xiaowen. Bagaimanapun juga Huang Xiaowen adalah seorang penyuling senjata kelas sembilan, item penyelamat nyawa yang diberikan olehnya tidak akan begitu biasa. Meng Kyaulian menatap Feng Yun dalam-dalam dan tersenyum sedikit. Dia geli dengan perilaku Feng Yun. Pada saat yang sama, dia penasaran. Dari mana datangnya keberanian Feng Yun? Tapi dia tidak sempat mengobrol dengan Feng Yun. Prioritas pertamanya adalah Feng Guan. Dia akan baik-baik saja, butuh waktu untuk menerima warisan sepenuhnya. Setelah itu, aku akan membawanya kembali. Setelah mengatakan ini, dia menghilang bersama Feng Guan. Saat Meng Kyaulian dan Feng Guan pergi, suasana hening dipecah oleh suara keras dari kerumunan. Feng Yun dan yang lainnya mengerti bahwa sebelum kebisingan harus diblokir oleh Meng Kyaulian. Feng Yun, apakah suster Guan baik-baik saja? Kata Yan Zilan, ada kekhawatiran di matanya. Dia dan Feng Guan diperlakukan satu sama lain sebagai saudara perempuan. Semua yang terjadi begitu saja terlalu mengejutkan. Meng Kyaulian terlalu kuat. Jika dia memiliki motif tersembunyi, bagaimana mereka akan menghentikannya? Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Feng Yun menghiburnya. Mungkin lain kali, kita melihatnya dia akan lebih menakjubkan. Feng Yun juga tidak tahu perubahan apa yang akan muncul setelah dia membangkitkan garis keturunannya. Tapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Setelah mengeluarkan pikirannya, Feng Yun melirik keluar jendela. Duan Yi dengan bersemangat melelang senjata Feng Yun satu demi satu. 130 ribu batu roh kelas rendah pergi untuk satu kali. 130 ribu batu roh kelas rendah pergi dua kali. 130 ribu batu roh kelas rendah pergi selama tiga kali. DL, selamat kepada tamu kamar VIP nomor enam karena telah membeli senjata low grade earth rank terakhir hari ini. Duan Yi berkata dengan senyum ringan di wajahnya. Nona Yi, apakah ada lebih banyak senjata peringkat bumi? Jika ada, silakan jual. Iya, Nona Yi, saya tidak mendapat kesempatan untuk membeli senjata. Jika Anda memiliki lebih banyak senjata, silakan pertimbangkan untuk melelangnya juga. Tamu yang terhormat, saya sudah memberitahu Anda bahwa senjata ini tidak disempurnakan oleh pavilion harta karun Phoenix tetapi berasal dari seorang tamu. Jadi kami tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah akan ada lebih banyak senjata yang datang. Duan Yi memasang ekspresi tak berdaya dan berkata, Nona Yi, bisakah kamu memperkenalkan penghalus harga diri ini kepada kami? Orang tua dari sekte Blossom mendalam berkata, Setelah itu satu persatu banyak orang dari ruang VIP mengajukan permintaan mereka untuk bertemu dengan Feng Yun, melihat Duan Yi mengirim seorang pelayan ke Feng Yun untuk meminta pendapatnya, tetapi Feng Yun menolaknya dengan belak-belakan. Maaf mengecewakan Anda, tetapi tamu itu tidak mau mengungkapkan identitasnya, kata Duan Yi. Tapi ada kabar baik untuk kalian, akan ada 20 senjata lagi yang akan datang di lelang bulan depan. Senjata Feng Yun dijual seharga 2,4 juta batu roh tingkat rendah setelah 5% ditebang oleh paviliun harta karun Phoenix sebagai pajak, dia masih mendapatkan 2,28 juta batu roh tingkat rendah. Total kekayaannya menjadi sekitar 4 juta batu roh tingkat rendah. Setelah lelang berakhir, kalian tinggal di sini selama beberapa menit lalu pergi, aku akan keluar dulu, aku akan menemuimu di penginapan. Feng Yun berkata dan berjalan keluar dari ruang VIP. Dia tahu pasti akan ada lalat yang mengejarnya setelah dia keluar dari rumah lelang. Feng Yun keluar dari rumah lelang, tiga orang dari sekte bunga mendalam yang telah berdiri di luar rumah lelang. Ketika mereka melihat Feng Yun keluar dari rumah lelang, salah satu dari mereka mengeluarkan jimat transmisi dan mengirim pesan. Lu Song, ikuti bocah itu. Setelah meninggalkan kota, hentikan dia, kata suara lelaki tua itu. Feng Yun adalah pembudidaya rilem inti emas awal, dia merasa bahwa tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi untuk membunuh tiga murid inti emas akhir Feng Yun sudah cukup. Murid sekte Blossom yang mendalam bukan satu-satunya yang mengikuti Feng Yun, ada satu geng lagi yang mengejar Feng Yun. Kakak, apakah kamu yakin ingin menyinggung sekte bunga yang mendalam, kata seorang pria. Jadi bagaimana setelah membunuh mereka, kita akan langsung meninggalkan wilayah sekte bunga yang mendalam. Bocah itu memiliki batu roh sehingga kita bisa menikmati kehidupan mewah setelah merampoknya. Di depan, seorang pria berpakaian hitam berkata, pria yang memimpin disebut Peng Xiaobo, preman terkenal dari Maple City. Kultifasinya telah mencapai rana inti emas puncak. Di belakangnya ada empat orang lagi, mereka adalah bawahannya. Dia juga berada di rumah lelang dan melihat apa yang terjadi di rumah lelang. Feng Yun telah menawar lima juta batu roh yang merupakan uang besar. Gol keduanya adalah artsat ringpil yang dibeli Feng Yun dari rumah lelang.